Naga dari Selatan Jilid 1. Pendahuluan. Gunung Lohusan yang terletak di tengah Provinsi Kuitang, termasuk dalam wilayah Kabupaten Cengsengkoan. Bagian timur dari pegunungan itu memasuki Kabupaten Poklokoan. Puncaknya menjulur surut. Keliling luas pegunungan itu hampir 500 li, penuh dengan puncak dua yang aneh berhiaskan hutan belantaranan menghijau lebat. Puncak dua yang telah diberi nama oleh rakyat, ada lebih dari 400 buah. Sedang di samping itu, tak terhitung jumlahnya puncak dua yang belum pernah dijelajah dan belum diberi nama. Kebanyakan puncak dua tersebut merupakan gunung karang dan padas yang curam melandai, sukar didaki. Sekalipun barisan puncaknya sedemikian banyak, namun karena banyak sekali puncak dua tersebut yang kepundannya indah megah, maka Gunung Lohusan merupakan suatu gunung yang paling terkenal dalam Provinsi Kuitang. Konon menurut cerita, pada jaman Ahala Teng Chin, ada seorang bernama Karhong, bertapa di Gunung Lohusan, dia mengarang sebuah kitab pao bucu memperoleh penerangan dan menjadi dewa. Kitab tersebut hingga kini masih beredar. Kota Cheng Seng di kaki Gunung Lohusan itu, sejak pada masa terakhir dari Ahalahan, sudah ramai. Turut naluri kepercayaan, karena kemegahan dan keangkerannya, Lohusan merupakan sumber kelahiran dari para orang suci dan orang gagah dan memang kenyataan dari daerah gunung tersebut muncullah tokoh dua perwira pada setiap jaman. Ini berlangsung dari jaman ke jaman. Pada hakikatnya, gunung tersebut merupakan tempat ziarah suci dari kaum agama, sumber inspiratiye, ilam, dari para pujangga serta tunas dua gagah perwira. Cerita yang akan kami hidangkan ini, dimulai ketika tentara Cheng Tiao sudah memasuki wilayah Kuitang, sedang induk pasukannya sudah tiba di Provinsi Hokian. Kepala Angkatan Perang Cheng, General Lee Seng Tong, sudah siapkan tentaranya untuk menyerbu Kuitang. Peristiwa itu menurut perhitungan tahun Cheng Tiao, ialah Kaisar Santi Naik Takhta pada tahun ke-3 bulan 11. Sedang kalau menurut tahun Ahalabeng, termasuk tahun ke-2 bulan 11, Lambeng Liongbu atau Kaisar Liongbu dari Ahalabeng Selatan. Bagian satu tamu tak diundang. Hari itu merupakan suatu pagi yang cerah. Mataharinan merah tengah pelahan dua memancarkan sinarnya dari ufuk timur. Cakrawala bagian timur, tampak marong kemerah dua-an. Bagaikan helai sutra kuning emas, ribuan sinarnya menyusup di antara kabut pagi yang tebal. Sepintas pandang tak ubah bagai ribuan ulat emas tengah berenang dua menyenangkan diri. Di tengah dua lohusan terdapat sebuah puncak yang disebut Gioclinia atau Kepundan Bidadari. Walaupun bukan tergolong puncak yang tertinggi, namun Gioclinia tersebut merupakan puncak yang sangat berbahaya sekali keadaannya. Tebingnya yang curam serta kalderanya yang mengombak laut, jika ditinjau dari kejauhan, mirip dengan lapisan tirai hijau yang ditebarkan dari langit. Pada puncak yang teratas terdapat sebuah biara, disebut biara. Chin Wan Kuan. Biara itu terdiri dari sebuah ruangan. Besar, sedang di kanan kirinya dibangun belasan ruang kamar lagi. Hari makin lama makin tinggi. Sekonyong dua dari pintu sebelah ruang besar Chin Wan Kuan, muncul seorang pemuda sekira berusia 8 atau 19 tahun. Langkah kakinya tegap tenang, alis lebat metu bundar besar sikap dan dandanannya polos sederhana. Dia mencekal sebatang pedang panjang jang sana-sini terdapat bintik dua tahi karatan. Menatap matahari pagi, dia kelihatan beberapa kali mengambil napas. Setelah itu dia menuju ke bawah sebuah pohon siong, sejenis cemara. Di situ dengan pejamkan metu dan mengorak paha, duduk bersilah, beberapa kali dia berlatih duduk berbangkit. Setelah napasnya teratur lebih tenang, dia tenang menatap ke bawah. Kabut pegunungan bertebaran membungkus dirinya. Tengah pemuda itu asik berlatih gikeng, ilmu bernapas, tiba dua dari arah dalam biara itu, terdengar serangkum kemandangnya tertawa kecil. Nadanya melengking tinggi, dipadu dengan kicauan burung menyambut seng pagi, rasanya lebih merdu. Menyusul dengan itu, segera tampak sebuah bayangan berkelebat. Sesosok tubuh langsing kecil, bagaikan terbang lari menghampiti ke arah anak muda tadi. Gerakannya lincah dan enteng, sehingga sedikit pun tak mengeluarkan awara apa dua. Sekejap saja, ia sudah berada di muka anak muda tadi. Oi, oi, kiranya ia itu seorang darah remaja berumur 5 atau 16 tahun. Rambutnya dikepang menjadi dua konde, biji matanya besar terang, jadi suruk dengan bulu matanya yang lebat panjang. Ditilik dari indera alat penglihatnya saja, cukup sudah untuk memberi kesan, bahwa ia, seorang darah yang cerdas tangkas. Demi melihat anak muda itu tengah meramkan mat, berlatih napas, si darah segera leletkan lidahnya, mengiwi dua mengunjukkan muka setan kepada si anak muda, siapa karena sedang memusatkan pikirannya sudah tentu tak mengetahui suatu apa. Setelah berbuat itu, darah nakal itu segera berputar ke arah belakang puhaun. Sekali pelanduan jot kakinya, tubuhnya tampak melambung ke atas. Begitu tangan mengulur, ia dapat menangkap sebuah cabang, terus untuk pegangan memanjatlah pernahkan diri di tengah daun yang lebat. Tak antara berapa lama, si anak muda tampak loncat berbangkit. Wajahnya kemerah duaan, kepalanya mandi keringat. Dengan lengan baju, dihapusnya keringat itu. Memungut pedang yang diletakkan di samping, dia segera beriatih. Dalam latihan itu, gerakannya sangat pelahan sekali. Dan anehnya, bulak-balik latihan itu hanya terdiri dari empat bagian jurus. Yang pertama, kedua kakinya dipentang ke samping, tangannya kiri ditaruh di dada seperti seorang paderi berdoa, sedang ujung pedang yang dicekal dalam tangan kanan diacungkan ke muka. Mungkin itulah jurus pembukaan. Yang kedua, pedang digoyangkan. Begitu sinar mata pedang berkilau, secepat angin terus dikibaskan ke atas. Sementara itu, tangannya kiri pun turun bergerak mengimbangi gerak pedang tadi. Sewaktu bergerak itu, jari tengah dan telunjuk, dirapatkan satu sama lain. Kaki kanam pun melangkah maju, tubuhnya ikut dipendekan ke bawah. Pedang berputar dua turun naik, sementara sepasang matanya tak henti duanya memandang ke muka. Jurus yang ketiga ialah, secara tiba dua pedang ditarik, kakinya mundur dua tindak, tapi tangannya dijulurkan ke muka. Begitu sinar pedang berkelebat ke arah diri, mendadak sontak ditusukan ke muka sekeras duanya. Bermula gadis yang bersembunyi di atas pohon tadi, memperhatikan betul dua. Tapi serta anak muda itu bolak-balik hanya melakukan keempat jurus tersebut. Hilanglah kesabarannya. Dengan mendekap mulut, ia menguap. Tapi serta mengawasi lagi, kiranya si anak muda itu masih terus mengulang balik latihan keempat jurus itu. Begitu sampai pada jurus keempat, ialah ketika dia menusuk keras dua ke muka, si gadis lincah itu segera dam dua melorot turun dari pohon. Dilihat naga duanya, ia hendak menggertak supaya anak muda itu terkejut. Tapi sewaktu masih melorot turun, tiba dua tampak olehnya anak muda itu miringkan tubuh menggeser kakinya. Begitu ujung pedang menusuk ke muka, secepat kilat dia berputar ke belakang, wut, wut, pedang dibolang-balingkan dengan santer sekali, menusuk ke atas bawah kanan dan kiri empat jurusan. Sehabis itu, lalu menarik gerakan pedangnya. Melihat itu, bukan kepala ngirangnya si gadis. Hendak ia memanjat ke atas lagi, tapi baru tubuhnya bergerak atau di sana si anak muda sudah kedengaran membentak. Siapakah yang bersembunyi di situ, berani mencuri lihat orang berlatih pedang tanda seru. Tahu kalau sudah kepergok, tak mau nona itu bersembunyi, tapi dengan unjukkan muka setan, ngui dua, ia loncat turun. Ha, adik yang ciu, lagi dua kau lah yang mengadu biru, seru si anak muda itu dengan tertawa, kalau tadi ku salah lihat mengira kalau kau seorang luar, tentu pedangku akan kesalahan menusukmu, dan pasti kau akan menangis menggerung-gerung. Mulut si nona menyeringai, tangannya membereskan konde. Wajahnya yang merah dadu, makin bersemu, sedap nian dipandang mata. Oi, suko. Sekalipun kau lebih lama. Belajar silat dari aku, belum tentu sekali tusuk dapat melukai aku. Tak percaya, boleh kau coba si nona balas mengejek. Si anak muda betul dua lakukan tantangan itu. Begitu pedang dikibaskan ke atas, secepat kilat ditusukan ke muka. Nona bengal itu tertawa cekikikan. Tubuhnya yang langsing lemah gemulai menggeliat, tangannya kanan maju pura dua hendak menabas, lalu menghindar ke samping seraya casciscus mengejek. Suko, enggan benar aku dengan jurusmu boan toan kok hei, menutup langit melintasi laut. Si anak muda tegakan pedangnya. Kau kepingin jurus cingwi tian hei, cingwi mengisi laut, atau hoppek akuan hei, hoppek, memandang laut. Emoh semua seru sinona menggeleng kepala, coba unjukkan saja jurus hei siang tiaugo, di atas laut memancing ikan besar. Mendengagar itu, wajak si anak muda berubah. Sesaat hijau, sesaat pucat, matanya menunduk ke bawah. Melihat itu si darah komat kamitkan bibirnya, hektometer, hektometer kalau tak mau, sudahlah. Mengapa harus unjuk rumen muka yang memuakan orang? Sumo ai, jangan dua kau tadi telah melihat seluruh permainan pedangku bukan tegur si anak muda dengan bengis. Si darah remaja mengangguk. Yan Chiu, kau nakal si boleh, tapi mengapa berani melanggar pantangan Suhu? Ah, tidakkah Suhu mengajarkanmu jurus hei siang tiaugo itu? Sinona gelengkan kepala, Suhu berat sebelah, ya berat sebelah. Dia ajarkan kau, tidak padaku. Telah ku katakan, keempat jurus itu sudah ku fahami, seharusnya jurus yang kelima. Tapi Suhu tetap tak mau mengajarkan, katanya. Yang empat itu saja aku masih belum sempurna. Tadi sewaktu nampak begitu pagi kau sudah keluar, ku duga tentu bakal melihat suatu pertunjukan bagus. Ya, Tobat, Suhu benar dua telah mengajarkan kau jurus yang kelima itu. Demikian mulut Sinona kedengaran mencecer bagai rentetan petasan dipasang. Beberapa kali si anak muda hendak menyela, tapi tiada kesempatan. Dan sehabis menghamburkan kata duanya itu, Metu Sinona tampak berapa kemerah duaan, mirip seorang yang menderita penasaran. Tapi sebaliknya wajah si anak muda itu malah tambah keren, katanya, sumuai, pantangan Suhu ialah, tak boleh mencuri apabila saudara seperguruan tengah berlatih. Dilarang keras diam dua menurunkan pelajaran pada saudara seperguruan. Apakah kau masih ingat? Kan Suhu tak tahu, takut apa sih si darah jebikan bibir. Sumuai, mengapa kau begitu rengal? Karena sudah. Diterima menjadi murid masa kan Suhu tak mau. Mengejarimu. Coba pikir, belum dua tahun kau datang kemari, bukan saja lukangmu mempunyai dasar yang kokoh, pun ilmu tantu, golok tunggal, ilmu liu cecui, banderingan, serta ilmu silap tangan kosong, telah kau miliki dengan genah. Ya tidak. Si gadis merenung sejenak. Tanpa terasa dia tertawa sendiri. Tapi pada lain saat, bibirnya kembali menyeringai, serunya, tapi Suhu tetap tak mau mengajarku jurus kelima itu. Sumuai, ku kira bukan Suhu tak mau mengajarmu, melainkan karena jurus ilmu pedang Tsuhei Kiamhawat, pedang membalikan laut, itu, lain dari yang lain. Sekalipun seluruhnya hanya terdiri dari tujuh bagian, namun bagian memerlukan latihan yang keras. Dari bagian yang keempat saja, sudah tampak benar bedanya dari jurus pembukaan. Jadi apabila belum mempunyai dasar yang genah, rasanya jurus kelima itu malah dua akan mencelakaimu. Ketahuilah, bahwa setiap bagian itu, mempunyai tujuh gerak perubahan, jadi tujuh bagian kali tujuh jurus sama dengan empat puluh sembilan deurus. Memang kalau dijalankan satu bagian saja, tak kelihatan sari kebagusannya. Tapi apabila tujuh bagian itu dirangkai, wah hebat sekali, tujuh serangan kosong dan tujuh serangan isi, jadi seluruhnya empat puluh sembilan jurus dikalikan dua macam serangan kosong dan isi, ada sembilan puluh delapan jurus. Kalau empat jurus dasar itu belum sempurna, walaupun diajari seluruh ilmu itu, tapi nantinya tetap hanya terdiri dari tujuh bagian saja, tiada gerak perubahannya sama sekali. Sinona mendengari urayan suhengnya itu, kakak seperguruan, dengan asiknya. Dan setelah habis, bertepuk tanganlah ia seraya berseru girang, suko, begitu sakti ilmu pedang Tsu Hei Kiam itu, mengapa aku tak mengetahbinya? Kapan kah Suhu menceritakan padamu? Baru kemarin siang saja, ketika tak terduga dua dia menerima surat dari burung merpati pos, burul aku dipanggilnya dan diuraikannya pelajaran tadi. Malah dia pun terus menurunkan pelajaran jurus kelima Hei Selang Tiao Go, jurus keenam Hei Lilong Hoan, Puteri Laut Memasang Gelang, serta jurus ketujuh Hei Lwe Ketiu, dalam laut sepuluh benua, sekaligus diturunkan padaku. Beliau menerangkan, telah menerima surat dari Toa Ako, Ketua, Tian Thwe dari Provinsi Kwi Chiu, mengabarkan kalau tentara Cheng sudah tiba di Provinsi Hok Chiu. Pasukan besar sudah dipusatkan di perbatasan Hokian. Sembarang saat akan sudah menyerbu karsidenan Tiao Yang. Mendengar itu, tanpa terasa mulut si Nona mengeluh. Ia si Liao namanya Yan Chiu, kelahiran Tiao Yang di Provinsi Kwi Tang ia terus mendesak dengan bernapsu. Suko, ceritakan terus. Pemimpin pasukan Cheng itu bernama Li Seng Tong, salah seorang jenderal pemerintah Cheng Tiao. Orang itu pandai menggunakan tentara. Selanjutnya Suhu menutur, bahwa pangeran Ing Bing Ong Chuy Eulong telah diangkat oleh sementara Menteri Dua berpengaruh, menjadi kaisar dan berkedudukan di Siao Ging. Tapi ada lain golongan yang mengangkat lagi seorang kaisar lain. Sungguh mengenaskan. Kantong dua nasi yang tak punya guna itu, jika disuruh berbunuhan dengan saudara sebangsa Aam Diri atau disuruh memeras dan menindas rakyat, wah jempol. Tapi kalau disuruh lawan penjajah, paling pintar panjangkan kaki angkat langkah seribu. Oleh karena itu Suhu memesan, kali ini beliau turun gunung, bukan untuk membantu kaisar Beng Semetu Dua, tapi demi untuk melindungi kampung halaman kita ini. Oleh karena di Provinsi Kwi Tang bakal terjadi peristiwa dua dari segala kemungkinan, maka mungkin juga aku pun disuruhnya mengikut, dan itulah makanya sekaligus dia menurunkan ketiga jurus pelajaran itu padaku. Namun dia pesan wantir apabila setiap jurus belum diakinkan sempurna, hendaknya jangan berlatih jurus berikutnya. Sinona yang sedari tadi mendengari dengan membisu saja, tiba dua kini berseru, Suhu, karena tumpah darah kita menghadapi bahaya, seharusnya Suhu juga menyuruhku turun gunung. Apakah dia siorang tua itu tak pernah mengemukakan Suci dan aku? Entahlah, tak pernah ku dengar. Suhu, kau seharusnya menurunkan juga ketiga jurus itu padaku. Demi pesan Suhu, mana aku akan berani melanggarnya sahut si anak muda dengan wajah berubah. Tahu Seng Suko tak meluluskan, sengaja Yan Chiu tertawa-tawar, Hem, Suko, kalau Suci yang menyuruh, masa kau berani membantah? Si anak muda merah mukanya. Suci Seng Chiu, juga sucinya, Tachi seperguruan. Anak muda itu lebih muda satu tahun dari Seng Suci itu yang ternyata adalah puteri dari suhunya. Sejak meningkat akal balik, dewasa, diam dua pemuda itu mencintai Ayundanya, Suci, itu. Tapi si gadis itu, jinak dua merpati sikapnya. Diburuh lari, ditinggal mendekati. Di waktu Rama suka mengajak bicara dan bercanda, dikala ngambul sehari suntuk tak mau diajak bercakap. Sampai sekian jauh, si anak muda itu tertumbuk fahamnya, tak tahu bagaimana harus menghadapinya. Perangai anak muda itu polos jujur, getaran kalbunya itu tetap disimpannya rat dua dalam hatinya, tak berani dicurahkannya. Lio Yan Chiu, seorang darah yang cerdas tangkas, sekalipun usianya masih begitu muda, tapi dia mengerti apa? Bahwa Je Sukonya mengandung perasaan istimewa terhadap Seng Suci, Seng dua ia, sudah mengetahui. Maka sengaja saat itu ia, memperolok duakannya. Dan ternyata, benar si anak muda itu merah padam. Sampai sekian saat, baru kedengaran pemuda itu berseru, sebelum mendapat izin dari Suhu, walaupun Suci pun tak dapat kuajarkan. Baru saja sirap kumandang kata duanya itu, tiba terdengarlah suatu suara bernada tinggi laksana burung kenari, tak mau mengajari ya sudah, siapa yang kesudian. Dibawa oleh alunan kabut pagi, suara yang bagaikan imbauan, nyanyian, pagi itu, sebaliknya telah membuat kaget si anak muda dan Yan Chiu. Serentak keduanya menoleh ke belakang. Di sana tampak seorang nona sekira umur tahun 2020-an, dalam pakaian warna biru laut, tubuhnya langsing, berambut hitam jengat. Sepasang matanya, bening. Laksana air kolam, dipagari oleh bulu mats, yang lebat panjang, makin menyemarakan sepasang alisnya yang melengkung bak rembulan sisir. Warna bibirnya semerah delima terbentang riang di bawah naungan hidungnya yang mancung agung. Sekalipun dalam marah, tetap orang akan limbung terpesona, mengapa di maya padat terdapat insan yang menyerupai bidadari cantiknya. Saat itu, kabut pagi sudah menipis. Taburan kabut lamat dua mengerubungi tubuhnya, sehingga makin mengesankan orang, kalau betul ada seorang bidadari turun di dunia. Nona itu, bukan lain adalah suci yang telah menambat hati si anak muda itu. Is, adalah putri tunggal dari Cheng Bo Siang Jin kepala biara Chin Wan Kuan, sebelum dia menyucikan diri menjadi Tosu, imam. Sesuai dengan si sebelum Cheng Bo Siang Jin menjadi Tojin, gadis itu sibek dan diberi nama tunggal lian atau bunga terate. Tio Jiang, demikian nama si pemuda itu, begitu melihat Seng Suci muncul dengan tiba dua, menduga kalau semua katanya tadi tentu didengar seluruhnya oleh Seng Suci. Sesaat itu ia terlongong dua, tak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi sebaliknya, Yan Chiu yang berada di sebelahnya segera bertepuk tangan bergelak dua, bagus, bagus. Seng tikus melihat kucing. Coba, kini kau mau mengajari tidak? Kalau mau, beres dah. Tapi kalau tidak mau, hem, hem, berani mengajari Lian Suci, mengapa tidak padaku nona kecil itu menutup kata duanya dengan mengiwi duakan muka, nyerangnya bukan kepalang. Tapi si anak muda itu tak hiraukan olokan Yan Chiu, dengan au-au tak lampias dia menerangkan kepada Bek Lian, Suci ketika suhu hendak berangkat telah mengatakan, jurus kelima, enam, dan tujuh itu, tak boleh diajarkan pada lain saudara. Karena mentaati pesan Suhau, kalau kalian suka, baik belajar saja ilmu pedang lain yakni Tsu Kang Kiam Huat. Apa? Tsu Kang Kiam Huat? Mengapa tak pernah ku dengar macam ilmu pedang begitu An Yan Chiu si genit centil itu sudah merebut percakapan? Tsu Hei Kiam Huat artinya, ilmu pedang membalik laut. Sedang, Tsu Kang Kiam Huat ialah, ilmu pedang membalik sungai. Suhu mengatakan, kedua ilmu pedang itu, kelak kalau dimainkan oleh sepasang pria dan wanita, saktinya bukan olah dua, kata Tio Ji yang tanpa mempedulikan Yan Chiu, dan kalau orang sudah mempelajari Tsu Hei Kiam Huat, konsentrasi, pemusatan, pikirannya akan terpengaruh, tak nanti dapat mengerti jelas kesaktian dari sari pelajaran Tsu Kang Kiam Huat. Sepasang matu bening dari Beklian berkicuk dua mengawasi Seng Sute, adik seperguruan. Ketika anak itu makin lama makin terbata dua sehingga mukanya pun turut merah, buru dua ia menyelutuk, Fui, jangan berdoa seperti seorang alim ulama. Siapa yang minta, kau mengajari? Apa yang kau maksudkan dengan diam dua menurunkan pelajaran itu? Sesaat setelah mulutnya menghamburkan kemengkalan hati, wajah Beklian tampak merah kemalu duaan. Pembawaannya sebagai seorang gadis telah mengetuk nuraninya, bahwa tak selayaknya ia berbuat sepasar itu. Tapi justru dalam kemarahannya itu, ia nampak makin cantik menggiurkan. Dalam keadaan itu, hati Tioji yang makin dak diduk tak keruan rasanya. Tersipu dua diam menjelaskan, Lian Suci, aku, bukan mengatakan. Bukan mengatakan dam dua mengajari padamu, tapi mengatakan. Darah cerdas tangkas Lian Suci makin geli melihat kelakuan Seng Suco, yang maunya menjelaskan, siapa tahu makin menjelaskan makin runyam itu, cepat dua ia menyelah. Haya, sudahlah. Kami berdua emangnya tak mau kau ajari, cukup. Seperti terlepas dari tindihan batu berat, kini legahlah rasa hati Tioji yang. Tapi ketika dia menatap ke arah Beklian, tampak sucinya itu tengah memandang jauh ke muka, seperti tetap menyesali dia. Karena sifatnya yang jujur dan wajar itu, menyebabkan dia tak dapat segera bertindak suatu apa. Menghampiri untuk mengaturkan maaf, ah, jangan dua malah memikin kurang senang Seng Suci. Namun kalau tinggal diam saja, kemungkinan besar yang suci itu akan mendapat kesan jelek terhadap dirinya, masa begitu berat mulut untuk menyatakan penyesalan. Oleh learna itu, kakinya yang sudah dilangkah ke muka itu buru dua ditariknya kembali. Sebaliknya Beklian hanya bersenyum tawar saja. Matanya jauh memandang kelautan kabut di sebelah muka sana yang menutupi puncak gunung. Bagian yang teratas dari puncak itu tampak menonjol ke atas, bagaikan sebuah pui au di tengah laut nan lepas. Ciu Yan tetap mendongkol karena sukonya tak mau mengajari lanjutan tiga jurus dari Tsu Hei Kiam Huat tadi. Maka dia pun tak mau mempedulikan sukonya lagi dan terus berdiri di samping Seng Suci, kedua gadis itu sesaat menuding dua kearah pemandangan alam di hadapannya, sesaat saling bercakap dua dan tertawa dua sendirian, sedikitpun mereka tak menghiraukan Tio Jiang, sehingga anak muda itu herdiri menjublek bagaikan terpaku tak tahu sepa yang harus dilakukan. Lewat beberapa saat, baru kedengaran dia berseru, Suci, aku. Tanda petik. Beklian cepat berpaling dan bertanya, Kau. Kau mengapa? Apa kau berani melanggar pesan dia siorang tua itu? Saking polosnya, ditanya begitu segera Tio Jiang menyahut, Aku tak berani. Hai, hai, hai. Saking gelinya Yan Ciu tak kuat menahan ketawanya. Juga Beklian terpaksa geli. Suara ketawa cekikikan dari kedua gadis yang berdiri di kanan-kiri itu, tak ubahnya seperti berketesnya air hujan di dalam tempayan, menyangsamkan yang mendengarkannya. Melihat sucinya tertawa geli, Tio Jiang legah sekali. Ketika dia hendak maju menghampiri untuk mengaturkan maaf, tiba dua Yan Ciu berseru nyaring, Hai, lihatlah, apa ini? Sewaktu Tio Jiang dan Beklian mengawasi, mereka pun tak mengetahui benda apakah itu. Sebuah benda bergerak naik turun muncul tenggelam di antara lapisan kabut. Tujuh macam warna laksana biang lala, tampak tergores jelas pada kedua sayapnya. Burungkah itu? Tapi burung tak nanti dapat terbang selincah dan seindah begitu. Makin lama, makhluk itu makin tinggi terbangnya. Ah, kiranya sepasang kupu dua yang besar. Kedua sayapnya hampir setengah meter panjangnya. Makin dekat, makin bagus sekali kupu dua itu. Warna sayapnya itu, makin jelas pula indahnya. Suci, Suko, jenis kupu dua apa itu? Yan Ciu berseru dengan bertepuk tangan. Tio Jiang kelahiran kota Cheng Sengko di kaki gunung Lohusan situ. Sekali lihat, tahulah dia bahwa itulah kupu dua keluaran istimewa dari Lohusan. Sahutnya, itulah kupu si yang tiap dari Lohausan. Keluaran istimewa dari gunung ini. Yan Sumo Ai, kalau kau inginkan mereka. Tiba dua mulutnya tak dapat melanjutkan kata duanya, karena dilihatnya wajah Bek Lian mengunjuk kurang senang. Maka tersipu dua dia berkata, Lian Suci, kalau kau suka, akan ku tangkapkan untukmu. Melihat sukonya berganti lagu, Yan Ciu jebirkan bibirnya, baru hendak mengasih padaku, mendadak sontak hendak diberikan pada Suci. Mendengar itu Bek Lian cepat menyanggapi, aku sih tak kepingin. Mau minh dua, bisa cari sendiri. Siapa, yang tak tahu kalau itu kupu si yang tiap dari Lohausan, atau yang disebut si yang tiap artinya kupu dewata, sementara si yang hang hang ialah si cenderawasi kecil. Ingin merebut hati, malah berbalik serba salah, maka pikir Tio Jiang, daripada ribut dua mulut menerangkan lebih baik tangkap dulu kupu dua itu baru penjelasan menyusul. Kebetulan sekali saat itu sepasang kupu si yang tiap tersebut tengah berlincahan terbang di atasnya, kira dua hangnya beberapa depa tingginya. Sekali mengempos semangat, kakinya dientiot, bagai peluru roket tubuh niapun segera meluncur ke atas. Kedua tangannya diulur untuk menangkap. Tapi ketika tampaknya sudah akan mengenai, tiba dua kedua ekor kupu itu melayang ke samping, sehingga tangan Tio Jiang menangkap angin. Melihat itu Yan Chiu tak henti duanya berseru sayang. Namun Bek Lian tak mengacuhkan sama sekali, matanya tetap memandang ke muka. Tangkap kupu dua itu, lekas, suko, samber, cepat, seru Yan Chiu. Kupu dua itu ternyata tak mau terbang jauh, masih berputar dua di atas kepala Tio Jiang, siapa kini ulangi lagi seragapannya dengan sungguh dua. Tapi lagi dua luput, malah kupu dua itu segera terbang pergi. Tio Jiang bertekad untuk menangkapnya, segera dia mengejar. Bentuk dari puncak Giok L. Tenia, bagaikan seorang wanita cantik, tegak menjulang ke angkasa. Pada puncak kalderanya, tiada terdapat dataran yang luas. Ketiga muda mudi itu, berada di sebuah tanah lapang yang hanya sepuluh tombak luasnya. Maka baru berlari beberapa langkah, Tio Jiang sudah berada di lamping menurun gunung. Dilatnya kupu dua itu sudah terbang jauh rasanya tiada harapan untuk mengejarnya. Tapi pada saat dia hentikan pengejarannya, tiba dua kupu dua itu terbang balik ke arahnya seraya mengitari. Suko, suko, lekas sambutlah seru yang ciu. Tio Jiang enjot keras dua tubuhnya dan benar juga dia berhasil loncat di atas kupu dua itu. Wut, wut terdengar kedua tangannya menepuk. Karena serunya samberan angin tepukan itu, sepasang kupu dua tersebut melorot jauh ke bawah, menyusul dengan itu Tio Jiang turut melayang turun. Tapi baru, dia hendak tengadahkan sepasang tangannya untuk menyambuti, tiba dua terdengar suara benda mendesing dua di udara. Beberapa titik putih macam bintang, meluncur ke atas menghamburi kupu dua siantiap itu. Kalau tetap menyambuti, terang tangan Tio Jiang pasti terpanggang senjata rahasia berbentuk bintang duaan itu. Dalam terkejutnya, Tio Jiang masih bisa menarik tangannya dengan sebatnya. Begitu desingan suara yang lemah itu berlalu, ternyata sayap yang indah dari kupu dua itu telah kena tertusup pecah dan bagaikan layang dua putus. Kupu dua itu pun mi layang dua jatuh. Sekalipun sikapnya tampak acuh tak acuh, namun sebenarnya secara diam dua beklian terus-menerus mengawasi gerak-gerik Tio Jiang tadi. Kepingin sekali ia mengetahui, hendak diberikan kepada siapakah nanti kupu dua itu? Liu Yanqiu adalah sumoainya, sedemikian akrat perhubungan mereka sehingga tak nanti disebabkan soal kupu dua saja mereka sampai jadi bentruk. Tapi Beg Lian itu seorang gadis ailman yang manja. Mendengar Tio Jiang hendak kasihkan kupu dua itu pada Yanqiu tadi, belum dua ia sudah mengambek tak senang hatinya. Dan kenyataannya, kupu dua si yang tiap itu memang bagus sekali. Kalau tak bisa dipelihara hidup dua untuk perhiasan tembok kiranya cukup menarik. Maka demi diketahui ada orang melepas senjata rahasia hendak menghancurkan kupu dua itu, tanpa terasa ia menjerit kaget. Malah si tangkas Yanqiu sudah terus mendamrat, siapakah yang begitu kurang ajar melepas senjata rahasia? Tio Jiang tak begitu gemar akan kupu dua itu, jadi dia pun tak begitu kecewa. Cuma saja heran dia, mengapa begitu pagi sudah ada orang yang naik ke gunung situ? Tebing puncak Giyoklinia begitu curam berbahaya, bagi orang teng cukup sedang saja kepandainya, tak nanti mampu mendaki ke atas. Dan tegas dilihatnya, keras senjata rahasia ini dilepas, indah dan rapi sekali. Ah, kalau yang datang itu seorang musuh, tentu berat baginya karena justru seng suhu sedang berpergian. Pengah dia termangu dua, kedengaran ada orang berseru. Negara dalam bahaya besar, pasukan ceng yang berjumlah besar sudah tiba di perbatasan kuitang, mengapa masih enak doaan bermain dua menangkap kupu dua? Menyusul dengan seruan itu, dari tabir kabut loncatlah seseorang, terus mi angkah ke tengah tanah lapang. Gerakannya begitu tangkas dan lincah sekali, hingga membuat kagum ketiga murid ceng bos yang jin itu. Kini jelaslah siapa orang itu. Dan danannya seperti seorang mahasiswa, alisnya bagus matanya terang, mencekal sebuah kipas lempit yang tak henti duanya dibuat kipas dua. Dari wajahnya yang cakap itu, terang dia itu masih muda, belum ada 30 tahun umurnya. Walaupun ucapannya itu memang benar, tapi karena caranya yang begitu tak tahu aturan ialah datang dua terus mendamperat, tak senanglah hati Tioji yang dibuatnya. Tapi karena kepolosannya, Tioji yang tak dapat balas mendamperat melainkan mendengus hem saja. Karena yang datang itu seorang anak muda yang ganteng sikapnya, yang ciu turun marahnya dan hanya menyeringai saja. Sebaliknya Beklian yang begitu menyayangi sekali akan kupu dua siantiap tadi, tanpa menghiraukan siapa yang datang, terus saja mengata duainya, kenapa kau begitu tak tahu aturan? Datang dua terus menghancurkan sepasang siantiap loh hao usan ini? Kalau itu kabut sudah sirna, ribuan larik cahaya matahari pagi yang gemilang, memancar ke arah gunung situ. Dan ini merupakan suatu penerangan yang lebih menyemarakan kecantikan Beklian. Mendengar damperatan itu, mahasiswa itu mendengak ke atas tertawa, dia bermaksud menganggap sepi saja kata dua itu. Tapi begitu dia angkat kepalanya dan nampak akan kecantikan yang gilang-gemilang dari Beklian, hilang lenyaplah maksud mengejek yang hendak dibawakan dalam. Tertawanya itu. Bagaikan sebuah patung, dia tegak membisu terlongong dua. Tapi keadaan itu tak berlangsung lama, karena pada lain saat dia sudah dapat menguasai kegoncangan perasaannya. Wajahnya berubah seri, bibirnya berhias tertawa dan mulutnya bertanya kepada Beklian. Ah, kiranya Nona suka sekali akan kupu dua siantiaploha usan itu? Tadi sewaktu ku naiki kemari kebetulan di tengah jalan berpapasan dengan sepasang binatang itu dan berhasil menangkapnya hidup. Inilah, kalau Nona menghendakinya, akan ku haturkan padamu. Habis berkata, dia merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan sehelai bungkusan sapu tangan. Begitu dibuka ternyata di situ terdapat sepasang kupu dua lo usian tiap. Tapi sayangnya tak sebesar kupu dua yang hendak ditangkap Tio Jiang tadi. Dengan memain ketawa di bibir, orang itu mempersembahkan kupu dua itu kepada si jelita, Nona, turut pandanganku, kau berlipat ganda cantiknya dari kupu lo hao usian tiap ini. Kalau lo hao usian tiap mendapat julukan Xiao Hang Hang, sepantasnya kau digelari Sei Hang Hang. Sei Hang Hang artinya seperti cendrawasi. Bermula Beklian mendongkol terhadap mahasiswa itu. Tapi demi didengarnya dia berkata dua dengan nada yang empuk sedap didengar, apalagi sikapnya sopan, seketika itu menurunlah kemarahannya. Apalagi bukan saja orang itu telah mempersembahkan benda yang dipenujunya, malah disertai juga puja-puja mengagungkan kecantikannya melebih kupu lo hao usian tiap. Selama ia berdiam di gunung situ, tak pernah ayahnya memuji kecantikannya, sedang sumoainya, yang ciu, juga tunggal kaum dengannya. Satu-duanya orang kaum hawa yang sebaya dengan usianya, ialah Tio Jiang. Cuma saja anak itu tak bisa bicara. Hatinya sih penuh dengan berbagai perasaan, namun mulutnya seperti terkancing rapat susah untuk mengutarakan. Ya, kalau tetap tutup niulut sih masih mending, tapi begitu membuka mulut terus pelegak-peleguk entah apa yang dikatakan. Maka dalam usia berahinya itu, belum pernah Beklian mendengar orang memuji kecantikannya. Dan sudah menjadi psikologi, kebatinan, seorang gadis, paling senang mendengar dirinya dipuji cantik. Tanpa terasa Beklian memandang ke arah si mahasiswa. Seketika itu seolah dua berhentilah jantung si mahasiswa berdenyut. Sampai sekian lama, dia terlongong dua. Nona, ambillah katanya kemudian. Beklian ternyata mau juga menerima pemberian itu, lalu memeriksa sayapnya yang indah itu. Benarkah aku ini secantik yang dikatakan orang itu, yakni lebih cantik dari si yang tiap ini dan pantasnya digelari si hang-hang? Ah, sudah tentu memang begitu, rupanya orang itu. Koma. Berpikir sampai di sini ia kembali memandang mahasiswa tersebut, siapa, matanya tampak berkeredepan, seperti hendak tertawa. Seketika itu wajah Beklian terasa panas, dengan tundukan kepala, ia merenung lagi, rupanya orang ilu bukan macam orang yang suka bohong. Melihat si anak muda memberikan kupu dua si yang tiap pada Beklian, sebaliknya dari mengiri, yang cium malah lari menghampiri seng suci untuk turut melihat kupu dua itu. Hanya Tio Jiang yang dalam kebatinannya mengejek si mahasiswa itu. Bukankah tadi datang dua dia terus mendamprat negara dalam bencana, tak seharusnya bersenang dua diri main dua dengan kupu dua tapi nyatanya dia sendiri pun malah menangkap sepasang. Sebagai seorang yang jujur, dia paling benci dengan orang yang mulut dan perbuatannya tak sepadan. Dan karena melihat sikapnya yang begitu kurang ajar mengawasi pada seng suci, bertanialah Tio Jiang dengan serentak, siapakah saudara ini? Hendak ada keperluan apa datang kemari dalam pertanyaannya itu, bernada permusuhan. Si mahasiswa memutar ke belakang memandang beberapa jenak kepada Tio Jiang. Dengan menyungging senyuman dan merangkapkan sepasang tangannya ke belakang, dia menungak sembari bersenandung. Di bawah markas, musim semi datang membawakan pemandangan alam yang indah, burung meliwis terbang tanpa berkesan. Di empat penjuru suara terompet sahut-sahutan. Dalam ribuan kubu pertahanan, kabut bertebar, matahari terbenam, pintu kota tutup. Dengan setuang arak mengenang rumah nan ribuan ii jauhnya, seng burung seriti bebas berterbangan tanpa memikir pulang, embon berhamburan memenuhi tanah, tak mau Nian Metu dibawa tidur, rambut memutih seng jenderal menahan air mata. Dia sih orangnya ganteng cakap, gayanya sudah tentu makin menarik. Tapi Tio Jiang ternyata tak mengerti apa yang dimaksudkan dalam senanjungnya itu. Dia berasal dari seorang anak gembala sapi di gunung situ. Enam tahun yang lalu, Ceng Bos Yang Jin yang kebetulan ada urusan turun gunung, telah melihat dia sedang dicambuki oleh majikannya, sehingga kepala dan mukanya bercucuran darah. Dia tak tegah. Apalagi dilihatnya anak itu sikapnya polos jujur, segera Ceng Bos Yang Jin menebusnya dengan beberapa potong perak lalu membawanya pulang ke gunung. Dia jarinya anak itu ilmu silat dan sedikit ilmu surat. Tetapi rupanya Tio Jiang menumpahkan seluruh perhatiannya akan ilmu silat saja, ilmu surat dia agak kesampingkan. Maka demi mendengar senandung si mahasiswa itu, dia hanya kerutkan alis saja. Hendak dia menyahuti atau Beklian telah mengeluarkan pujian, suatu pambek yang tinggi. Cai Ha Shida bernama Gao, dengan lagak tengik pemuda itu perkenalkan diri kepada Beklian. Mendengar pujian itu, si mahasiswa berputar ke belakang menjurah pada si Nona, sikapnya berlebih dua-an sekali, serunya, aku yang rendah orang Shida nama Gao, tinggal di laut bersama dua keluarga Chiok, Ma dan Chi. Telah lama mendengar Ceng Bos Yang Jin menuntut penghidupan suci di tempat ini, ingin benar untuk menjumpai entah bisa diterima tidak? Makin si mahasiswa mengunjuk gaya pelajarnya, makin Tio Jiang mengerutkan keningnya. Yan Chiu anggap orang itu suka bermain dua, sebaliknya Beklian beranggapan lain. La yang sejak kecil diasuh dengan pendidikan silat dan sastra oleh Seng Ayah, telah mempunyai dasar yang dalam tentang syair menyair, yang kesemuanya itu telah dapat dinikmati sungguh dua. Dari senandung si mahasiswa tadi, dapatlah ia mengetahui kalau orang tengah mencurahkan isi kalbunya, maka cepat dua ia memberi pujian. Kini kembali dengan gaya yang terpelajarnya, anak muda itu mengecapkan kata duanya, buru dua Beklian menyahuti dengan sungguh dua, Ceng Bos Yang Jin adalah ayahku sendiri. Sayang kemarin Siang dia turun gunung sampai sekarang belum pulang. Kongcu, sebutan untuk anak muda terhormat, silahkan mampir dulu ke biara kami sana. Mendengar penyahutan Beklian itu, tertawalah Yan Chiu, Suci, kalian berdua tengah main sandiwara apa itu? Mengapa bernyanyi sembari berkata? Wajah Beklian bersemu merah. Sementara The Go tertawa menanya Yan Chiu, siapakah gerangan nama nona yang ineh ini? Ditanyai begitu, buru dua Yan Chiu robah sikapnya. Dengan meniru lagak lagu Seng Suci tadi, ia pun memanggut kepada The Go, mengatur nada suaranya lalu menyaut. Ah, maafkan. Yang ini adalah Suciku, Sibek nama Lian. Itu Sukoku, Si Tio nama Jiang. Sedang aku yang rendah ini Teng Si Liao nama Yan Chiu. Aku tinggal di sini bersama Suci dan Sukoku belajar silat. Karena berlagak yang tak semestinya itu, tingkah si nona cempil telah membuat orang dua tertawa. Malah ia sendiri pun turut geli juga. Buru dua kepalanya disusupkan ke dada Seng Suci dan tertawa terkial dua. Karena tak mengira akan dibuat perlindungan, Beklian terkejut dan kenorkan genggaman. Tangannya. Sekali kenor terbanglah sepasang kupu dua loh hao usian tiap tadi. Saking terkejutnya Yan Chiu berseru. Haya, sebaliknya The Go buru dua menghibur, biarlah, tak perlu disayangkan. Siau Hang Hang lepas, masih ada, Sei Hang HNG. Tio Jiang anggap si The Go itu licin orangnya. Tapi karena nampak Seng Suci begitu gemar, dia pun tak berani berbuat apa dua. Pada saat itu, adalah bulan sebelas, hawa pagi dingin sekali rasanya. Karena dari setadian dia berdiri menjubek saja, lama dua merasa kedinginan juga. Selama mereka bertiga bercakap dua dengan gembira itu, dia tak mempunyai kesempatan untuk turut bicara. Dengan mengkal dia berputar tubuh, terus lari kembali ke arah biara. Sekalipun didengarnya juga Be'lian dan Yan Chiu segera mengikuti dari belakang namun tak mau dia hiraukan. Masuk ke dalam kamarnya, dia memakai baju luar lagi, menyembat pedang yang bertutulan karat, terus keluar pula. Karena sesak dengan nafsu kemarahan, dia segera enjot tubuhnya berlari dua turun ke sebelah bawah. Tiba dua hidungnya tersampok dengan suatu bebawan yang wangi, ya begitu hangi sekali bau itu. Maju beberapa tindak lagi, bau itu makin keras. Setelah menikung pada sebuah batu karang, dilihatnya ada seorang tua Kate kira 21 meter tingginya, tengah menghadapi sebuah kuali besi. Mulutnya menggigit sebatang tongkat kayu. Hawa wangi tadi, keluar dari kuali tersebut. Melihat itu, Tio Jiang terkejut. Buru dua dia bersembunyi ke dalam semak dua pohon. Pikirnya, enam tahun sudah dia tinggal di gunung situ, tapi belum pernah suhunya mengatakan kalau di sekitar situ ditinggali oleh lain orang. Tinggi seorang tua Kate itu kira duanya hanya sebatas perutnya Tio Jiang, kepalanya gundul, umbun duanya menonjol ke atas, persis seperti bintang lasiu CE yang sering terdapat dalam lukisan. Tapi jenggotnya, begitu panjang menjulai sampai ke tanah. Jubah yang dikenakannya, nampaknya bersih sekali. Sepasang tangannya diletakkan di belakang punggung, seluruh perhatiannya dicurahkan untuk menggigit batang tongkat itu yang dibuatnya untuk mengaduk kuali besi. Tak berapa lama kemudian, bau wangi itu makin keras. Sekonyong dua orang tua itu menyingkir setindak ke belakang. Dari tanah dia memungut sehelai kain warna kelabu untuk dibuat selimut dirinya. Kain selimut itu ternyata lubang di sebelah atas dan ini untuk tempat supaya kepalanya dapat menonjol keluar. Kalau dia berteliku kaki, mungkin orang akan mengira kalau sebuah batu adanya. Tak tahu Tio Jiang Spa yang sedang dilakukan oleh orang tua aneh itu. Karena tak ada keperluan lain dua Tio Jiang pun kepingin tahu sekali. Tapi sampai sekian saat dia menunggu, walaupun sepasang metis orang tua Kate itu tampak melotot, namun orangnya sih bagaikan tidur, sedikit pun tak bergerak. Kini tak sabar lagi Tio Jiang menunggunya. Hendak dia tinggalkan tempat persembunyiannya untuk mencari lain tempat guna berlatih pedang, tiba dua terdengar suara mendesis dua. Seketika wajah siorang tua berubah gembira sekali. Metu dan alisnya naik turun berkedipan. Sikapnya pun lucu. Tio Jiang mendengar juga suara desisan yang aneh itu. Sebagai anak kelahiran gunung, tahulah dia hanya bangsa lar atau binatang berbisa saja yang mengeluarkan suara begitu. Sewaktu mengawasi dengan cermat, darahnya menjadi tersirap. Titik. Suara mendesis itu makin ngata dan pada saat lain dari selah dua batu sana merayap keluar seekor ular yang tak seberapa besar. Kiranya di hadapan siorang tua Kate ada sebuah goa kecil macam terowongan. Dalam empat musim, gunung loha Ousan itu tetap sedang saja iklimnya. Banyak turun hujan, sehingga penuh dengan belukar dua yang lebat. Tapi anehnya di sekitar goa kecil itu, tiada tumbuh suatu tanaman atau belukar apapun juga. Dan keadaan karang di situ, ada yang menonjol ada yang melekup. Maka bila di dalam goa kecil itu tiada terdapat suatu binatang yang luar biasa atau ular yang berbisa, tak mungkin sedemikian keadaannya. Jadi terang siorang tua itu adalah seorang tukang tangkap binatang berbisa. Dia tengah membuat perangkap kuali yang mengeluar hawa wangi untuk menangkap suatu binatano. Tioji yang ternyata sifatnya saja yang jujur pulos, dan sekali dua bukan seorang yang tolol. Pengiraannya itu, 90 persen benar. Tak antara lama kemudian, desisan itu makin keras dan kini berubah nadanya seperti bercicitan. Dan pada lain saat, muncullah seekor kepala ular di mulut goa kecil itu. Ular itu tak seberapa besar, hanya sebesar ibu jari tangan saja. Tapi lidahnya yang menjulur keluar itu, panjang dan merah warnanya. Selain kepalanya pun merah dan matanya hitam, tubuh ular itu hijau seluruhnya. Hanya warna hijau itu, persis seperti batang bambu yang tersiram air hujan, hijau bening sedap dipandang. Melihat seng korban keluar, orang tua itu makin menjubek diam. Si ular dong akan kepalanya mengawasi ke sekeliling, dan sembelari lidahnya bercicitan, dia makin merayap keluar sehingga hampir separoh tubuhnya sudah berada di luar goa. Melihat bentuk dan warnanya, tahulah Tio Jiang kalau ular itu adalah yang disebut ular Tio Kiyap Cheng, daun bambu hijau. Tapi pada umumnya, Tio Kiyap Cheng hanya sedepa panjangnya. Ini saja cukup untuk menyembur mati seorang yang berada pada jarak tujuh tindak jauhnya. Tapi Tio Kiyap Cheng ini, hampir ada tiga depa, lebih kurang dua meter, menonjol keluar, tapi masih belum kelihatan ekornya. Ah! Iuar luar biasa dan belum pernah dilihatnya. Bermula ular itu pelahan dua merayap keluar. Akhirnya karena tak tahan merenbaui hawa wangi itu, terus saja melesat keluar, dengan pesatnya menghampiri kuali. Dengan gunakan ekornya untuk menahan di bawah, kepala ular itu menjulang ke atas terus dimasukkan ke dalam kuali. Sekonyong dua meter, Tio Jiang disilaukan dengan suatu bayangan melesat. Ah! Kiranya itulah seorang tua yang telah ayunkan sang tubuh menerkam si ular. Gerakannya tadi itu, laksana burung terbang pesatnya. Tapi ternyata binatang. Itu pun cukup waspada. Tahu akan gelagat jelek, dia berpaling ke belakang terus menyurut sampai beberapa tindak. Tahu ada ular bisa menyurut ke belakang, Tio Jiang sudah heran. Tapi serta tampak bagaimana gerakan si orang tua itu lebih cepat dari si ular, tanpa terasa dia mengikutinya. Sekali kepala ular memagut, mulutnya mengeluarkan hawa merah. Dua larik gigi yang beracun, menggigit si orang tua. Hai, apa duaan itu? Bukannya si orang tua berusaha untuk menghindar, tapi sebaliknya dia pun pentang mulutnya lebar dua, maju memapaki. Sampai di sini, mau tak mau terpaksa Tio Jiang tak dapat menahan keheranannya. Hai dia berseru. Mendengar seruan itu, baik ular maupun si orang tua, sama dua tertegun. Tapi menggunakan kesempatan detik ketegunan itulah, si ular terus memberosot mundur. Laksana anak panah terlepas dari busurnya, si Tio Jiang itu segera meluncur masuk ke dalam goanya. Melihat korbannya lolos, marahlah si orang tua. Jauh gotnya yang putih meletak itu bergoyang dua, maju beberapa iangkah ke muka, selimut kain dilontarkan, begitu angkat sebelah kaki di depaknya kuali besi itu grom yang titik. Kuali itu mencelat ke arah tempat persembunyian Tio Jiang. Menurut dua suaranya, pesat jalannya. Kini tak dapat Tio Jiang tetap bersembunyi di tempatnya lagi. Sekalipun tadi si orang tua tak gusar, dia sendiri karena merasa telah membuat kapiran usaha orang, juga akan keluar untuk mengaturkan maaf. Demi si kuali melayang tiba, dia segera melesat keluar. Boom, demikian kuali besi itu jatuh membentur batu, isinya menumpah semua. Melihat isinya itu, hati Tio Jiang bercekat. Kiranya bau wangi yang keluar dari kuali besi itu, berasal dari ramuan binatang dua kecil dan kutu dua. Ada yang sudah hancur terbus, ada lagi yang masih berkutatan meregang jiwa. Ngeri juga Tio Jiang melihatnya. Buyung, mengapa kau berani merusakkan urusan Samtaya ini bentak si orang tua itu demi melihat Tio Jiang munculkan diri. Ternyata biarpun tubuhnya Kate, tapi suaranya keras menggeledek. Sewaktu menampak isi kuali yang tumpah itu, Tio Jiang sudah mundur beberapa tindak. Tapi demi mendengar suara geledek si orang tua itu, buru dua dia berpaling, dengan hormat sekali dia memberi hormat. Samtaya, aku tak tahu sama sekali kalau kau tengah menangkap ular, jadi aku khawatir jangan dua kau akan digegit binatang itu. Si orang tua yang menyebut dirinya sebagai Samtaya, cuwon besar ketiga, itu mengawasi sampai sekian lama pada Tio Jiang. Kembali dia tampak merenung. Mete, alis, hidung, mulutnya sampai pun daun telinganya, tampak bergerak dua lucu benar kelihatannya. Tapi kali ini karena sudah merasa salah, tak berani Tio Jiang tertawa. Beberapa saat kemudian, orang tua itu menggeleng berkata, aneh, aku tak kenal padamu seorang buyung itu, mengapa kau ketahui namaku Samtaya? Diam Tio Jiang mendapat kesan bahwa orang tua itu ternyata seorang yang sudah linglung pikirannya. Bukan tak tadi dia sendiri yang memberitahukan namanya, mengapa lupa? Kalau Tio Jiang itu seorang yang licin, tentu dia akan segera mengatakan ini itu. Tapi bagi Tio Jiang, putih tetap putih, hitam tetap hitam. Tak dapat dia berhias bibir menipu orang. Kau sendiri tadi yang mengatakan, menuduh aku merusakkan urusan Samtaya katanya menurut apa adanya. Mendengar itu, seorang tua menarik tangannya yang digendong di punggung tadi, terus menampar mukanya. Sendiri. Benar. Kau tak kenal pada Samtaya, Samtaya juga tak kenal padamu. Dengan begitu tak boleh menyebut persahabatan. Merusak urusan penting dari Samtaya, seharusnya bagaimana? Buyung, coba kau katakan sendirilah. Benar dua tingkah laku orang tua itu aneh lucu, nada suaranya pun menggeledek membuat terkejut orang, namun Tio Jiang mendapat kesan bahwa dia bukan seorang jahat. Dia sendiri pun tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu, katanya, Samtaya, aku pun tak tahu harus bagaimana, kau saja yang bilang. Mendengar itu seorang tua delikan matanya pada Tio Jiang. Tangannya kembali digendong di belakang punggung, lalu mondar-mandir kian kemari. Sebelah tangannya tak henti duanya masih menampari muka. Mete, telinga, mulut serta hidung, sebentar dikerutkan, sebentar dijulurkan. Setelah berselang beberapa saat, dia merandek dan berseru dengan marahnya, Buyung, berani kau memperolok dua Samtaya? Tio Jiang heran setengah mati, tanyanya, ah, masakan aku berani? Si orang tua kibaskan tangan, menampar sebuah batu karang, dan hancurlah batu itu. Saking terkejutnya, Tio Jiang tersentak jantungnya. Batu gunung adalah benda yang keras, tapi cukup sekali menepuk saja sudah dapat menghancurkan, dapat dibayangkan betapa sakti pukulan si orang tua aneh itu. Kalau tubuhnya sampai kena ditabok, huh ngeri awak membayangkannya, demikian Tio Jiang berpikir. Dapatkah suhunya berbuat demikian? Entahlah, karena seiyama ini belum pernah dia melihatnya. Dia sendiri sudah lajar sampai enam tahun, dan turut kata suhunya, kemajuannya pesat. Sekali. Tapi kalau disuruh menepuk hancur batu semacam itu, aduh mak, minta ampun. Kalau Seng pikiran tengah dihujani oleh berbagai pertanyaan, adalah orangnya sendiri masih menjublek di situ, terlongong dua mengawasi si orang tua. Kau masih mengatakan tak berani mengolok dua Seng Taiya? Suruh kau punya Seng Taiya berpikir sendiri? Apakah ini bukan hendak mengolok dua namanya? Siapakah yang tak kenal Seng Taiyamu ini seorang yang tahu makan tak tahu berpikir? Tio Ji yang heran setengah mati, tanyanya, Ah, masakan aku berani siorang tua kibaskan tangan, menampar sebuah batu karang, dan hancurlah batu itu. Saking terkejutnya, Tio Ji yang tersentak jantungnya. Karena makin mendengar siorang tua berkata makin tak karuan, hati Tio Ji yang seperti dikili dua. Kalau mau ketawa nanti dikatakan kurang pantas, namun tidak ketawa sesungguhnya tak dapat diamanahan gelombang tawanya. Tapi saking seringnya, tanpa dapat ditahan lagi mulut menghambur huhuh, tertawa terkial dua. Pada permulaan, masih dapat Tio Ji yang ketawa mendekat mulut, tapi karena tubuhnya lama-kelamaan turut berguncang dua tahu dua terang, pedang yang diselipkan pada pinggangnya membentur batu karang. Bermula orang tua aneh itu pun hanya mengawasi saja pada Tio Ji yang, tapi demi mendengar suatu benda berkelotekan, dia terus berjingkrak dan berkauk dua dengan keras, buyung. Kau bisa silat, bukan? Tadi berkata dua saja, suaranya sudah seperti geledek. Kalau kini dia berkauk dua, sudah tentu suaranya seperti halilintar memecah bumi kerasnya. Saking dasyatnya, dari arah gunung sana mengeluarkan kumandang yang gemuruh, sehingga Tio Ji yang bising dibuatnya, tak tahu dia apa yang dikatakan orang tua itu. Semtaya, harap berkata sedikit pelan saja. Si orang tua aneh tertawa, ujarnya, ku bertanya, kau bisa ilmu silat tidak? Dengan membekal pedang, berani kau mengatakan tak bisa silat? Ya, bisa sedikit dua, tapi jelek, sahut Tio Ji yang. Si orang tua aneh miringkan kepalanya berpikir, kemudian kedengaran berseru, kau telah mengagetkan cengong sin, ular tadi. Ini berarti aku harus buang waktu selama dua bulan lagi untuk mengumpulkan kutu dua, harus menanti sampai ada kabut tebal lagi, dan harus naik turun gunung pula. Kurang dari tiga bulan sungguh tak bisa. Sembari berkata itu, jari tangannya tak hentinya ditekuk dua, rupanya untuk menghitung. Panca inderanya pun turut bergerak dua. Dan menghitung sampai di situ, dia mendongak lagi sembari berkata, Buyung, dengarlah. Semtaya karena teriakanmu tadi, harus buang waktu tiga bulan. Lagi untuk menangkap si ceng sinong itu. Nah, begini saja. Kau bisa main pedang, maka kau ku hukum supaya memberi pelajaran tiga jurus ilmu pedang padaku. Kalau kau menulak, he, akan ku lempar tubuhmu ke sebelah gunung sana. Tio Jiang menjawab dengan sanksi, Semtaya, bukan aku tak mau. Hanya saja ilmu pedang perguruan sebelum mendapat idin suhau, mana bisa diajarkan pada lain orang? Biji mata, si orang tua berkeliaran bolak-balik, tanyanya, siapakah suhumu itu? Cengbo Xiangjin dari biara Chinwan Kuan. Kembali si orang tua miringkan kepalanya berpikir, kemudian kedengaran bersungguh dua sendirian, Cengbo Xiangjin. Semtaya juga bertahun dua keliaran di dunia persilatan, Kuitang sampai ke Kuisai, tidak sedikit tokoh dua ternama yang ku jumpai. Tapi mengapa belum pernah ku dengar nama Cengbo Xiangjin itu? Habis bersungguh dua dia segera berseru, apa itu Cengbo Xiangjin, Kacuihejin? Ilmu pedang cakarayam dan anjing remuk, tak sudi semtaya belajar. Coba kau unjukkan sejurus dulu kulihatnya. Tioji yang tahu bahwa ilmu pedang Tsuhei Kiamwat perguruannya, penuh dengan gaya yang indah. Kalau hanya dipertunjukkan saja, rasanya tak mengapa. Di samping itu ingin sekali dia lekas dua lolos dari situ, karena hendak menjenguk bagaimana keadaan Seng Suci dan Sumoai tadi. Sekali pedang dikiblatkan, lengannya mengibas, memapas ke atas. Sementara itu kedua jari tangan kiri, telunjuk dan tengah, ikut dua mengimbangi dengan gerak yang rapi sekali. Menampak gerakan jurus itu, tahu dua tubuh seorang tua aneh melesat ke belakang sampai tiga tindak jauhnya. Boantian kok hei, serunya. Tioji yang tak kurang terkejutnya. Begitu gerak pedang ditarik, segera dia bertanya, Semtaya, mengapa kau mengetahbinya? Tapi seorang tua aneh itu tak mau menyahut dan melainkan berteriak lagi, Hei te kau, biawak dari dasar laut. Apa menegas Tioji yang? Ki yang siang yang seru seorang tua pula. Tioji yang makin tak mengerti, berserulah dia keras dua. Apa katamu? Wut tiba dua seorang tua itu melesat maju, Wut dua, sekonyong dua dia loncat undur sampai tiga tindak. Anehnya, walaupun berloncatan maju mundur itu kedua kakinya tak kelihatan bergoyang. Hanya tumitnya saja yang kelihatan mempunyai daya membal seperti karet. Tioji yang tahu bahwa itulah kesaktian ilmu iwekang yang disalurkan ke arah tumit, terus langsung menyentuh tanah, sehingga dapat wat-wut-wat-wut maju mundur. Dengan kepandayan itu teranglah bahwa seorang tua aneh tersebut seorang ciam pual, angkatan tua, yang lihai. Tapi heran, mengapa selinglung begitu? Seriaya berloncatan maju mundur itu, berserulah seorang tua aneh itu, Hei Tei Kau, Kiang Siang Yan, sepasang pedang yang mengadu biru di dunia persilatan, menjungkirkan sungai membalikan laut selama tiga puluh tahun? Buyung, kau pernah apa dengan Hei Tei Kau? Apa itu Hei Tei Kasa Hut Tioji yang dengan keheranan, selama enam tahun di atas gunung, kecuali Suhu, Suci dan Sumoai, hanya ada seorang Tojin, Iman, tua yang tuli dan gagu. Sikate aneh tak percaya, ujarnya, kau berani membohong pada Semtaya Buyung? Kalau tidak kenal Hei Tei Kau, mengapa kau bisa ilmu pedang Tuh Hei Kiam Huat? Hayo, jawablah. Ilmu pedang itu Suhu yang mengajarkan, sahut Tioji yang apa adanya. Siapa Suhu Umu? Tioji yang anggap orang tua itu agak setengah, segera dia menyahut keras dua, suhuku adalah Chengbo Siang Jin, ya Chengbo Siang Jin. Benar dua orang tua Kate itu tak mengerti, comelnya, apa itu Siang Siang? Ku maksudkan Hei Tei Kau. Karena kewalahan, Tioji yang tak mau bicara lagi. Pulang kasih tahu pada Hei Tei Kau, Semtaya amat merinduinya. Kasih tahu lagi padanya, bukan Semtaya takut menjumpainya, melainkan Hektometer. Kembali siorang itu miringkan kepalanya merenung, sehingga saking getolnya, mulutnya hampir menempel sang hidung. Tidak menjumpainya, apa alasannya, kau bilang Semtaya ini tak bisa mengutarakan. Ya, Semtaya cuma bisa makan, tak bisa berpikir habis menyomel panjang lebar itu, terus seret, 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 lari turun ke bawah. Kesemuanya itu berlangsung sebelum Tioji yang dapat menyangkanya. Seperginya seorang tua Kate yang aneh itu, Tioji yang terpaksa harus memutari dulu lamping gunung, baru dia berbasil mendapatkan jalanan naik ke atas puncak. Tapi ketika dia melihat ke muka, tampak di sebelah atas sana ada beberapa sosok bayangan tengah lari dengan pesatnya. Sejak pada usia 12 tahun dia tinggal di gunung situ, entah berapa ratus kali dia naik turun gunung itu. Dan itu memang merupakan latihan yang berharga, karena kini ilmunya berjalan tambah sempurna sekali. Dikala dia memikirkan bahwa di atas gunung sana hanya ada suci dan sumoainya, dia terkesiap dan sesalkan dirinya mengapa sekehendaknya sendiri saja tinggalkan mereka. Juga si mahasiswa tadi, pun belum diketahui asal-usulnya, lawan atau kawan. Tapi ketika pikirannya terlintas renungan bagaimana Beklian telah begitu manis sikapnya terhadap si mahasiswa tadi hatinya entah karena apa, menjadi tawar. Tapi pada lain saat rasa khawatir telah menguasai pikirannya. Sekali njot kakinya, secepat kilat dia lari sekeras duanya ke atas gunung. Tak antara lama, beberapa sosok bayangan yang mendahulunya tadi, segera tersusul. Kiranya mereka ada enam orang. Ada setengahnya yang bertubuh tinggi besar, membawa senjata. Tioji yang makin gelsah buru dua kepingin sampai di rumah. Dilihatnya di antara keenam orang itu ada seorang paderi yang gemuk, memakai jubah warna hijau, dadanya memakai kalung 108 beli jeliam cu, mutiara. Alisnya menjungkat ke atas, matanya bersorot bengis. Yang tiga orang bermuka berwok dan bertianggot lebat. Wajahnya hampir sama satu dengan lain. Agaknya mereka bertiga saudara. Sementara yang dua orang lagi, adalah kaum wanita. Yang satu umurnya antara tahun 1930-an tahun, lainnya agak mudaan sekira umur 20 tahunan. Perempuan yang tua umurnya itu membekal sebuah senjata rode, sebelah dalam dan luar roda itu berbentuk keruncing. Dari warnanya yang kebiru duaan, terang kalau senjata itu terbuat daripada baja murni. Sedang yang mudaan itu tampak bermuram dua jah, tangannya mencekal sebatang senjata. Macam tusuk ikan. Panjang senjata itu lebih tinggi dari orangnya. Ketika mendadak melihat ada beberapa sosok bayangan orang melesat ke arah biara, cepat Tioji yang menyusulnya. Ternyata satu di antaranya adalah seorang hwasyo gemuk berjubah lejau. Pengah ke enam orang itu mendaki ke atas, tiba dua dirasainya ada angin meniup dari arah belakang, dibawakan oleh seseorang yang tengah mengejarnya. Dengan terkejut, mereka cepat menoleh ke belakang. Dan keheranan mereka bertambah besar, ketika diketahuinya bahwa orang yang mendatangi itu ternyata seorang anak muda yang dandanannya seperti tukang angon sapi. Salah seorang dari si berwok segera berkata, ah, lo hao usan ini sungguh dua suatu tempat persembunyian dari harimau dan naga, maka tak heran kalau Chengbo siangjin memilih tempat ini untuk mengasingkan diri. Mendengar itu buru dua Tioji yang memberi hormat dan bertanya, para enghiong, orang gagah, ini hendak. Mencari suhukup perlu ada urusan apa dalam bertanya itu, hati Tioji yang tetap curiga. Belum pernah ada orang luar yang berkunjung ke situ, mengapa begitu suhunya pergi, tahu dua ada sekian banyak orang asing mencarinya? Dengan tabahnya, Tioji yang mengawasi ke enam orang itu satu per satu. Dari wajah mereka yang bengis dan sikapnya yang kasar, terang mereka itu bukan orang baik. Sampai dua si wanita yang tuaan itu, wajahnya pun tak mengasih. Hanya si wanita muda tadi wajahnya tampak bermuram dua jah, kasihan tampaknya. Oh, kiranya engkau kecil ini murid Chengbo siangjin, sahut si hwes hio gemuk, apakah suhumu di rumah? Tolong sampaikan padanya bahwa empat orang si de, cilok, ma dan ci dari lemhe datang berkunjung. Mendengar itu, teringatlah Tioji yang akan keterangan si mahasiswa, tanyanya, masih ada seorang si de dendanannya sebagai seorang mahasiswa, apakah juga kawanmu? Hai, kiranya de to aku sudah mendahului kemari serentak ketiga orang yang bermuka berwok itu berseru. Sebaliknya si hwes hio itu hanya tertawa-tawar saja dan dengan sinis berkata, langkah kaki yang cepat, kalau menyelamatkan jiwa kiranya pun tak nanti terlambat. Ketiga orang berwok itu delikan matuk kepada si hwes hio, agaknya akan cari setori. Tapi wanita yang membekal roda baja tadi segera melerai, apakah kalian hendak bikin noinar? Belum bertemu dengan tuan rumah, mengapa ribut dua di hadapan seorang siopoe, angkatan muda, apa duaan itu? Si hwes hio dan ketiga orang berwok itu rupanya juri terhadap suanita, nyatanya mereka lantas bungkam. Hanya si gadis yang maju selangkah bertanya kepada Tio. Jiang, tolong tanya, mahasiswa si de itu sudah berapa lama tiba kemari? Melihat orang begitu perhatikan sekali pada si de gao, Tio jiang mengawasi si penanya. Didapatinya bahwa gadis itu walaupun agak hitam kulitnya, namun manis juga sesaat muka Tio jiang kemerah duaan karena dia merasa tak patut melihat seorang gadis sampai sedemikian rupa, lalu sahutnya, baru tadi pagi datangnya, mungkin dua jam yang lalu. Si gadis si tak mendenguskan hidungnya. Ketika Tio jiang mengawasi kearahnya lagi, ternyata gadis itu berlinang dua air matanya. Dua butir air matu mengucur dari kelopaknya. Rupanya gadis itu berdanya sekuat duanya untuk menahan sedu sedanya, maka ia segera kacupkan bibirnya sekencang duanya. Sudah tentu Tio jiang menjadi haran. Tapi karena baru saja berkenalan, tak layaklah kiranya untuk menanyai keadaan orang. Pada lain saat berkatalah di adegan lantang, kemarin tengah hari, suhu telah menerima surat dari seekor merpati pos. Bergegas dua beliau turun gunung, entah bila akan kembali pulang. Adakah saudara dua sekalian ini hendak beristirahat dulu ke dalam biara atau? Tio ji so, dari siapakah surat burung merpati itu? Pernyataan Tio jiang telah diputus oleh si Hoa Oshio yang bertanya kepada si wanita tuaan tadi, siapa dengan ada yang dingin menyahut? Toa ah ko dari Tiantai eh wei. Kalau begitu, kita terlambat sedikit ini tanya Aihwa Ahio pula. Kita beramai dua naik ke gunung sini. Setiba di Kuitang tiada tunggu berjumpa dengan Toa ah ko dari Tiantai eh wei, dia tentu akan sudah mengetahuinia. Kalau dia bisa melihat gelagat bahwa kita, berempat keluarga ini tak boleh dibuat men dua, dia tentu bergegas dua pulang. Dengan mengiyangkan seruan Oho Oshio tersebut segera memuji, kau benar, Tio ji so setelah itu dia lalu berpaling kepada Tio jiang, si ao ko, engkau kecil, sekalipun nanti malam kemungkinan besar suhumu belum pulang, tapi rasanya besok pagi dia tentu sudah kembali. Tak apalah kita bermalam di biara Ching Wan Kuan sana, harap si ao ko jalan dululah. Dari nada bicara si Ho Oshio gemuk itu, teranglah kalau dia, Tio jiang, dianggap sebagai tuan rumah. Tapi mengapa tadi mereka sebut dua nama Tiantai eh wei? Apakah mereka itu musuh dua seng suhu? Kalau benar demikian, jumlah mereka begitu banyak, terang pihaknya takkan dapat melawan. Ah, biarlah dia pura dua tak tahu saja, nanti apabila sudah sampai di gunung hendak diarundingkan dengan suci dan sumoainya, daya untuk mengundurkan mereka. Dengan ketetapan itu, Tio jiang terus sayunkan langkah mendaki ke atas. Tak berapa lama kemudian, biara Ching Wan Kuan sudah tertampak. Keenam orang asing itu tetap mengikuti di belakangnya. Tapi baru kakinya sampai di muka pintu biara atau telinganya segera mendengar suara cekikikan dan terbahak dua dari Bek Lian, Yan Ciu dan Degau yang tengah berkelakar dengan teramat gembiranya. Kening Tio jiang mengerut, dengan berseru keras dua diam meneraki, suci. Ada enam orang tamu hendak mengunjungi suhu. Bek Lian menyahut seraya muncul keluar. Saat itu Tio jiang tampak bagaimana wajah sucinya itu berseri dua girang, mulutnya menyungging senyum gembira, suatu hal yang belum pernah dilihatnya sejak dia berada di situ. Tetamu menegas Bek Lian dengan lebih dahulu berkelak tawa. Belum Tio jiang menyahut, atau Degau dan Yan Ciu sudah menyusul keluar. Begitu melihat akan keenam orang itu, Degau terbahak dua menegur, Tio ji so, mengapa kalian baru sekarang tiba? Yang dipanggil Tio ji so itu diam saja. Tapi gadis hitam manis yang berada di belakangnya segera melangkah maju mendekati Degau dan hendak mengucap suatu apa kepadanya. Namun Degau pura dua tak melihatnya dan terus bertanya kepada ketiga orang berwok tadi, Semkiat, tiga orang gagah, dari keluarga Chi juga ikut datang. Marilah, ku perkenalkan kalian. Kalau Degau begitu ramah terhadap ketiga orang berwok itu, sebaliknya dia tak ambil perhatian terhadap si Huwoshio gemuk. Rupanya Huwoshio gemuk itu pun sudah menduga kalau orang Sityo tersebut akan berlaku demikian. Dengan memasukkan tangan ke dalam jubah, dia tertawa dingin. Suko, siapakah orang dua ini? Kawan atau lawankah tanya yang ciu kepada Tio jiang, siapa menyahut dengan gejujurnya saja? Entah, aku pun tak tahu, sedang suhu tak berada di rumah, sungguh repot nih. Meskipun tanya jawab itu dilakukan dengan suara pelahan, namun tak urung dapat didengar juga oleh Degau, siapa dengan senyum tawanya menerangkan kepada Yan Chiu, Dik Yan Chiu, usah khawatir, orang dua ini adalah sahabatku semua. Setan, demikian dalam dua Tio jiang memaki orang Siede. Masa dalam waktu sesingkat itu, sudah begitu akrab dengan suci dan sumuainya. Tapi walaupun hatinya mendongkol, namun mulut Tio jiang tidak dapat mengucap. Apa dua? Dan karena itu, dia pun lalu tak mau mengomong lagi. Oleh sebab Be Lian dan Yan Chiu adalah gadis dua, jadi tak enak kiranya untuk mengawani bicara ke enam orang yang belum dikenalnya itu. Maka dengan sendirinya, Degau wakilkan dirinya sebagai tuan rumah untuk memperkenalkan penereka. Kini baru Tio jiang tahu bahwa Hwasyo gemuk itu bergelar Tigong Hwasyo. Asalnya orang Sima ketiga orang berwakil itu dari keluarga si Chi, masing dua bernama Chi Beng, Chi Kawei dan Chi Sim. Wanita setengah tua tadi bernama Chiok Jisou. Sedang si gadis Sitam Mania itu bernama Chiok Siaulan. Samar dua tit jiang teringat akan kata dua suhunya, bahwa di Lemhei, Laut Selatan, ada gerombolan bajak laut terdiri dari empat keluarga, de, Chiok, Ma dan Chi. Mereka mengganas penumpang dua kapal. Setiap orang mempunyai ratusan anak buah. Mereka masing dua mempunyai kepandayan istimewa sendiri dua. Seng Suhu memesan, kelak kalau sudah turun gunung, lebih baik jangan kesamplokan dengan mereka. Karena keempat orang itu menganggap dirinya sebagai raja di lautan, maka mereka pun tak mau mengindahkan lagi apa yang disebut sebagai tata kesusilaan dunia persilatan. Sekali terikat permusuhan dengan mereka, sudah tentu banyak bahayanya, karena jumlah mereka banyak sekali. Adakah ketujuh tetamunya itu termasuk The Go dan kedua wanita itu benar dua gerombolan bajak laut ganas itu? Kalau benar, mengapa mereka mencari Suhunya? Demikian Tio Jiang Minimang dua dalam hatinya. Tapi orang telah mengunjungi dengan sikap yang hormat. Sekalipun mereka mengandung maksud jahat, tapi karena belum jelas diketahui, maka tak pantaslah kiranya untuk bersikap memusuhi. Karena itu, Tio Jiang segera persilahkan ketujuh tetamunya itu masuk ke dalam. Tapi, setelah sama berdudukan, lagi dua Tio Jiang tak dapat memulaikan pembicaraan. Oleh sebab memang sifatnya yang pemaluan dan jujur, apalagi di hadapan sekian banyak orang, Tio Jiang makin tak dapat berkata dua. Be'lian juga hanya tundukan kepalanya memainkan ujung bajunya. Sedang orang Shidr itu tak henti duanya mengawasi padanya. Sebaliknya si gadis sitam manis itu pun tak putus duanya memandang pada degel. Dengan begitu suasana dalam ruang biara situ, menjadi hening lelap. Tiba dua terdengar derap langkah orang mendatangi. Ah, kiranya yang datang itu seorang bongkok. Wajah si bongkok itu kotor, matanya merah dan suram. Melihat siapa yang datang, Tio Jiang segera memberi isyarat dengan gerakan tangan, maksudnya menyuruh si bongkok lekas menghidangkan minuman teh pada tetamu duanya. Tapi begitu si Hwes Hio gemuk menampak si bongkok itu, alisnya segera menjungkat, serentak dia terus berbangkit. Bagian 2, Cheng Be'o Xiangjin. Melihat kelakuan yang aneh dari si Hwes Hio gemuk itu, semua orang menjadi haran. Metu si Hwes Hio itu berapi dua mengawasi tanpa berkesiap kepada si bongkok. Tapi si bongkok itu acuh-ta'acuh, seperti tidak kejadian apa dua, membalas isyarat tangan, lalu pergi dengan pelahan dua. Setelah mengantarkan bayangan si bongkok sampai lenyap, barulah si Hwes Hio itu bertanya kepada Tio Jiang, Maaf, Siowko, siapakah si bongkok tadi? Dia adalah imam pelayan dari biara ini. Seorang yang tuli dan gagu. Sejak aku datang kemari, dia sudah di sini. Tadi karena ku panggil dia membuatkan teh untuk tetamu, baru dia masuk ke ruangan ini, sahut Tio Jiang. Si Hwes Hio kedengaran bersungut dua tak jelas suaranya. Setelah sekian saat berdiam diri, di gau tertawa bertanya. Mengapa mendadak Toa Suhu tanyakan hal itu? Karena si Hwes Hio tengah merenung, tanpa hiraukan siapa yang bertanya itu, dia segera menyahut dengan semaunya saja, jangan turut campur. Serentak dego berbangkit. Sembari kibaskan lengan bajunya, dia menegas dengan sinisnya, Toa Suhau, apakah tamu tadi sepasang matanya yang berapi dua mi mancar dua ke arah Tigong Hwes Hio? Rupanya Tigong terkesiap atas kegarangan si mahasiswa, mulutnya bergerak dua tapi tak dapat mengucapkan sesuatu. Cisim, itu salah seorang dari orang yang bermuka berwok, karena tak akur dengan si Hwes Hio, buru dua menambahi minyak, de Toa Ko, tadi dia pun mengatakan bahwa kau cepat kaki, cepat pula menyelamatkan jiwa. Ha, ha dego jongakan kepala lalu menegas dengan keras, apa begitu nyaring dan tangkas bentakan itu sehingga membuat semua orang tersentak kaget. Yan Chiu membelalakan matanya, heran atas tingkah laku tetamu duanya itu. Di hadapan sekian banyak orang, sudah tentu Tigong tak mau mundur, sahutnya dengan tak kurang garang, ya, lalu bagaimana dia pun segera berbangkit. Dari sikapnya berdiri, terang dia seperti tengah menghadapi musuh besar. Kedua kakinya tegak dengan kokohnya, tangannya pun tak bergerak, hanya jubahnya yang kelihatan berguncangan. Melihat dia berdiri, dego segera menghampiri. Ini membuat Tigong menjadi tegang. Be'lian diam dua khawatirkan dego. Dalam percakapan tadi, walaupun semudah itu usianya, ternyata dego bukan. Saja cakap wajahnya, pun juga cakap dalam segala pengetahuan. Hanya dalam ilmu silat orang itu agak merendah. Dari sikapnya terang kalau orang muda itu hendak cari story dengan si Hwasyo yang telah memperolokan ia itu. Dibanding dengan dia, Hwasyo itu seorang yang bertubuh gemuk besar, jadi kalau berkelahi terang bukan tandingannya. Memikir sampai di sini Be'lian jengah sendiri. Mengapa ia begitu menaruh perhatian atas diri dego? Namun tak tahu dia mencari jawaban dari pertanyaan dalam hatinya itu. Yang menguasai pikirannya pada saat itu ialah, hendak dia nantikan dulu perkembangannya, kalau ternyata nanti dego mengalami kerugian, ia akan turun tangan membantunya. Bahwa sekalipun sedang sibuk menyambut sekian banyak tamu, namun perhatian Tioji yang tak pernah lepas kepada Be'lian, suci-nya itu. Demi tampak bagaimana pandangan matu dari seng suci itu tertumpah dengan penuh arti kepada dego, diam dua Tioji yang menjengkol. Dia harap Hwasyo itu dapat memberi hajaran yang setimpal pada si dego itu. Lain dua anggauta dari rombongan tetamu, tampak dego tengah pelahan dua menghampiri tigong, pun tak berdaya untuk menjegahnya. Tioji so melengos, pura dua seperti tak melihat. Ketiga persaudaraan ci, tegang wajahnya. Hanya Tioji siolan yang mengawasi dengan sorot metu yang mengandung seribu arti kepada dego. Begitu maju tiga tindak ke muka, orang si de itu segera berhenti, lalu tenang dua berkata, aku yang rendah ini kepingin melihat, adalah toa suhu ini bisa cepat tidak menyelamatkan jiwa. Kata dua itu ditutup dengan mengibaskan lengan kanannya. Berbareng dengan deru samberan angin lengan baju itu tinjunya melayang ke muka. Cepat dan seruhan taman itu datangnya, sehingga di luar dugaan orang dua. Juga pukulan. Itu luar biasa dasyatnya. Tapi ternyata tigong sudah siap sedia. Begitu dego melancarkan pukulannya, sebat sekali dia menghindarkan mundur. Krak, karena si Hweshyo sudah menyingkir ke dekat pintu, maka kursi yang didudukinya tadi menjadi sasaran pukulan dego, hingga sungsal sumbal. Dengan sabar dego menarik tangannya lalu tersenyum berkata, Oho, kiranya toa suhu juga tangka sekali menyelamatkan jiwa dan sehabis berkata itu, dengan gaya tindakan seorang pelajar, dia kembali ke tempat duduknya semula. Sewaktu lalu di hadapan Beg Lian, dia unjuk senyuman. Makin kagum dan mengindahkanlah Beg Lian kepada orang muda itu, yang ternyata mempunyai kepandayan yang sedemikian hebatnya. Dengan menyungging sarinya madu, dia balas bersenyum. Melihat itu Tioji yang makin mendedek hatinya. Tanpa dapat dikendalikan lagi, dia segera ikut menimbrung berseru, The To'ako. Kalau hendak berkelahi, mengapa tak berkelahi di luar saja? Cuan rumah dari biara ini sedang tidak di rumah, mengapa kau berani merusakkan alat dua perabot di sini? Mengetahui seng sute merah pada mukanya, tahulah Beg Lian bahwa sute itu tak senang kalau ia terlalu rapat pada dego. Ia lebih tua setahun dari Tioji yang. Pada umumnya, anak perempuan lebih dahulu masak pikirannya dari anak lelaki. Rasa kasih Tioji yang yang ditujukan kepadanya itu, bukan ia tak mengetahuinya. Tapi karena ia merasa tiga hal yang terutama, rupa, kepandayan ilmu silat dan ilmu surat, mana ia dapat menyambut kasih seorang macam Tioji yang itu. Dalam perkenalan yang singkat dengan dego yang orangnya cakap, pandai ilmu surat dan tinggi ilmunya silat, diam dua bersemilah bibit asmara dalam hatinya. Maka atas ucapan seng sute tadi, buru dua ia. Membentak, sute, terhadap tetamu mengapa kau berlaku begitu? Sebaliknya dego segera berpaling ke arah Tioji yang, serunya, sedari tadi, engkau ini selalu mencekal pedangnya saja. Telah lama ku dengar ilmu pedang cengbo siangjin itu sangat menjagoi, sukakah kiranya memberi sedikit pelajaran pada aku? Tak sangka Tioji yang kalau orang sede itu sedemikian sombongnya. Memang sejak tadi dia tak menyukai gerak-gerik orang itu. Sebagai seorang jujur yang tak bisa mendendam, serem tak berbangkitlah Tioji yang, kalau deto aku ingin aku mempertundukan permainan yang jelek, aku pun tak berani membantahnya, dengan berkata itu, dia terus melangkah keluar. dego ganda bersenyum. Dari atas mejanya dia memungut kipasnya, terus dibukanya. Sepasang matanya sebaliknya dari melihat Tioji yang, mengawasi terus kepada Be'lian. Maksudnya dia hendak melihat bagaimana perubahan Be'lian. Si jelita ini memangnya tak mempunyai rasa apa dua terhadap Tioji yang. Tapi sebagai kakak seperguruan, dia pun tak ingin melihat suteinya dicelakai lain orang. Tadi demi diketahuinya bagaimana sekali pukul dego telah dapat menghancurkan kursi si Huashio, ia yakin kalau Tioji yang tentu bukan tandingannya. Sute, jangan berlaku kurang adat katanya kemudian. Sekalipun masih penasaran, namun karena Be'lian yang melarang, Tioji yang terpaksa menurut. Memang terhadap Seng Suci itu, Tioji yang tak pernah berani membantahnya. Selagi dia hendak kembali ke tempat duduknya, si bongkok dengan membawa senampan teh masuk ke ruangan situ. Setelah menyingkir dari hantaman dego tadi, si Huashio gemuk mengambil tempat duduk pada sebuah kursi di pinggir pintu. Begitu nampak di bongkok, kembali dia menjadi beringas dan menatapnya dengan tajam dua. Tapi tetap si bongkok itu tak menghiraukannya. Dia ambil cawan dua teh itu untuk dihidangkan pada tetamu. Ketika berada di sebelah Tioji yang, tiba dua anak itu mendapatkan bahwa kawannya bongkok itu mengicu-mengicapkan matuk kepadanya, sikapnya agak aneh. Selama enam tahun berada di gunung situ, belum pernah Tioji yang mendapatkan si bongkok berlaku begitu aneh. Dalam kagetnya, hampir dua cawan yang tengah dipegangi Tioji yang itu terlepas dari tangannya. Sebaliknya dengan tenangnya, si bongkok berlalu untuk mengantarkan teh pada tigong. Setelah menaruhkan cawan di meja si Huashio, si bongkok terus hendak berlalu dengan membawa menampannya. Tapi tiba dua tigong menggerung keras. Sekali kakinya diangkat dia tendang penampan itu hingga terbang ke atas, seraya membentak, tocu, bongkok. Kiranya kau bersembunyi di sini. Ini namanya pucuk di cinta ulam tiba, berjerih payah mencari tak berhasil, ternyata tanpa disengaja bisa ketemu. Kejadian itu menjadikan paniknya suasana. Tiada seorang pun yang tahu apa sebabnya si Huashio berlaku begitu. Semua orang segera berbangkit dari tempat duduknya. Begitu penampan di tangan kena ditendang ke atas, si bongkok pun nampak terhuyung dua ke belakang sampai beberapa tindak. Wajahnya mengunjuk kecemasan. Malah pada saat itu, tigong segera akan menyusuli dengan sebuah hantaman dan si bongkok yang nampaknya tak bisa ilmu silat, diam saja tak mau menyingkir. Tioji yang tak dapat bersabar lagi. Begitu tinggalkan tempat duduk, tanpa berkata Baatobu, dia segera serang. Tigong dengan jurus Cheng Witian Hei, salah satu dari jurus ilmu pedang Tsu Hei Kiam Huat. Kepala si Huashio tampak bergoyang dua dan kalung tasbih yang terkulai di lehernya itu tiba dua bergoyang dua, merupakan sebuah lingkaran bundar. Dan ini ternyata dapat menangkis serangan pedang Tioji yang tanpa berbicara lagi segera Tioji yang segera serang Tigong Huashio gemuk itu. Di luar dugaan kalung tasbih Tigong Huashio menjungkat dan tepat membentur ujung pedang Tioji yang Tioji yang terkesiap. Masa tanpa menggerakkan tangan, orang telah dapat menangkis serangannya dengan hanya cukup menggoyang duakan kepalanya saja. Tapi dia benci akan kelakuan si Huashio yang hendak menganiaya kawannya tadi. Tanpa banyak cincong, dia segera susuli lagi dengan jurus Hei Xiang Tiogo. Jurus ini walaupun baru saja dipelajarinya, tapi karena merupakan salah satu jurus dari Tsu Hei Kiam Huat, sudah tentu gayanya lain dari yang lain. Begitu ujung pedangnya bergerak, diam dua Tioji yang menghapalkan kunci rahasia dari ilmu pedang itu. Dalam 49 gerakan, memikat lawan ke dalam kait. Ini diambilkan dari dasar nama gerakan itu yang disebut Hei Xiang Tiogo di atas laut mengail ikan besar. Dan memangnya jurus itu terdiri dari 49 gerakan. Karena dengan gerakan leher saja tadi telah dapat menghalau serangan orang, maka Tigong tak memandang mata pada si anak muda yang dianggapnya hanya begitu saja ilmu kepandainya. Tapi segera kesombongannya itu berubah menjadi suatu keluhan hebat, ketika menghadapi serangan yang kedua dari Tioji yang. Bukan saja gayanya jauh berlainan dari serangan pertama tadi, pun tahu dua di hadapannya seperti terkurung dengan ratusan sinar pedang yang mimagut dua seru, sehingga menyebabkan matanya berkunang dua dan kewalahan untuk menghindar. Dengan terbirik dua dia lekas dua menyingkir ke samping. Tapi sedikitpun si Huo Shio itu tak menyangka bahwa sesuai dengan namanya Hei Xiang Tiogo, ilmu pedang itu betul dua seperti memikat orang supaya kena digait. Keempat puluh sembilan sinar pedang itu, ternyata serangan kosong. Begitu Tigong menyingkir dan hendak dongakan kepalanya untuk gerakan kalung tasbihnya, pedang Tioji yang telah mengikutinya ke samping, seret terus menusuk ke muka. Kala itu kaki Tigong belum dapat berdiri jejak di tanah, maka mana dia bisa menghadapi serangan kilat itu. Namun Huo Shio itu cukup lihai juga, begitu sang tumik di enjot, dia melambung ke atas. Sewaktu serangannya menemui sasaran kosong, karena ilmunya pelajaran masih belum sempurna, buru dua Tioji yang tarik balik pedangnya. Sebaliknya karena tak mengetahui kelemahan lawan, sewaktu di atas udara dengan gerak lihai bakfing ikan lehi bertium palitan, Tigong lontiat ke belakang sampai beberapa langkah. Karena tempat duduknya itu dekat pintu, maka dengan loncatan itu tubuh. Tigong pun sudah berada di luar ruangan. Sesaat itu tak berani Tigong masuk ke dalam. Tioji yang tak ambil peduli akan si Huo Shio, terus dia mengangkat bangun si Bongkok. Sejak dia belajar silat di gunung tersebut, walaupun suhunya amat menyayanginya, tapi di waktu memberikan pelajaran dia bersikap bengis. Maka dalam kebatinan Tioji yang hanya tergores rasa hormat dan jori pada suhunya itu. Sebaliknya dengan si Bongkok yang tuli dan gagu itu, Tioji yang bersahabat karib sekali. Si Bongkok itu pun bisa beberapa macam permainan, misalnya memanjat puhun tangkap burung, membuat perangkap untuk menjebak binatang buas dan sebagainya. Karena belum dapat melepaskan sifatnya kanak dua, sudah tentu Tioji yang amat menyukai permainan itu. Sekalipun si Bongkok itu tak dapat berbicara, tapi dengan gerak isyarat tangan, dapat juga dia diajak sambung bicara. Begitulah selama enam tahun, keduanya menjadi sahabat yang akrab sekali. Sudah tentu tadi Tioji yang tak izinkan orang menganiaya sahabatnya itu. Dalam dua gebrak saja ternyata dia dapat mengundurkan tigong. Kecuali terhadap degau, Be'lian tak menyukai tetamu duanya itu. Terutama terhadap si gadis sitang yang bernama Ciok Siolan itu, siapa terus-menerus mengawasi sembarang tingkah laku degau saja. Hal mana telah membuat Be'lian heran dan sirik. Tadi sewaktu si Weo Siol hendak memukul si Bongkok, ia pun gusar sekali. Kalau menuruti perangainya, tentu siang dua ia sudah turun tangan. Tapi entah karena apa, hari itu ia harus berlaku istimewa susilanya di hadapan si mahasiswa itu. Tak mau ia sampai dicacat dalam pandangan anak muda itu. Maka tadi demi Seng Sutei turun tangan, ia pun tak mau mencegahnya. Mungkin di antara ketiga saudara seperguruan itu, adalah Yan Chiu yang paling merasa erat hubungannya dengan si Bongkok. Tadi ia pun sudah serintak berbangkit, tapi sudah kedahuluan sukonya. Begitu Tio Ji yang sudah dapat menghalau si Weo Siol, berserulah nona centil itu, Suko, jangan ijankan Weo Siol biadap itu masuk. Masa mertamu begitu kurang ajar, apa dua an itu darah itu ternyata tangkas orangnya, tajam mulutnya. Dia pandai menyindir orang. Bagian yang terakhir dari dampratannya itu, sebenarnya ditujukan pada rombongan tetamu lainnya. Dan setelah puas mendamprat, ia tertawa sendiri. Setelah mengangkat bangun si Bongkok, Tio Ji yang masih mengawasi si Weo Siol itu dengan gusarnya. Tigong ternyata sedang berpikir keras. Baik masuk atau tetap di luar saja. Kalau tetap di luar, rasanya dia akan kehilangan muka. Namun kalau masuk, tentu akan terjadi onar dan ini berarti akan membuat kapiran urusan besar kedatangannya di situ. Selagi dia mondar-mandir dalam kesangsian itu, tiba dua dari arah belakang terdengar orang berkata, Aha, Weo Siol yang telah menjadi pembesar tentara, benar dua cepat kaki. Mengapa tak mau masuk saja? Dengan terkejut Tigong berpaling ke belakang dan dapatkan di sana kelihatan ada tiga sosok bayangan tengah mendatangi. Hendak dia tegur mereka itu, atau salah seorang dari mereka goyangkan lengan bajunya. Sebuah samberan angin yang kuat menyampok datang. Astaga, kakinya serasa digempur dan terhuyung dua lah Tigong beberapa tindak hingga kini dia terdorong masuk lagi ke dalam ruangan. Mengira kalau Weo Siol itu hendak membalas, Tio Ji yang lepaskan si bongkok terus menyerang dengan pedangnya. Tapi segera dia pun mengetahui bahwa di luar pintu sana tampak ada tiga sosok bayangan bergegas dua. Masuk. Salah seorang dari mereka ternyata adalah suhunya sendiri, Cheng Bo Siang Jin. Melihat kedatangan Siang Jin, Beo Lian dan Yan Chu tersipu dua berbangkit. Cheng Bo Siang Jin mengangguk sedikit. Dengan wajah keren, dia tegak berdiri sembari merangkap kedua tangannya. Kiranya Siang Jin itu seorang tosu, imam setengah tua, mengenakan jubah dan topik keagamaan. Wajahnya terang berseri, sikapnya agung berwibawa, sehingga orang terpaksa tak berani berlaku sembarangan di hadapannya. Di belakang Siang Jin itu terdapat dua orang yang masing dua berpakaian aneh. Mereka mengenakan kain kepala pahlawan, yakni yang sebelah warnanya hitam yang sebelah warnanya putih. Bajunya hitam, celananya putih, begitu juga sepatunya pun hitam putih. Yang tepat berada di belakang Cheng Bo Siang Jin, usianya hampir sebaya dengan tosu itu. Sedang kawannya yang di belakang sendiri, agak mudaan, tapi wajahnya sangat keren, tidak seperti kawannya yang lebih tua tadi siapa berwajah riang peramah. Rombongan tetamu yang berada dalam ruangan itu, walaupun belum pernah mengenal Cheng Bo Siang Jin, namun dari sikapnya taulah mereka kalau tosu itulah tuan rumahnya. Mereka pun segera berbangkit. Malah degau sembari menutup kipasnya terus hendak membuka mulut, tapi orang berpakaian aneh yang agak tuaan umurnya tadi, tiba dua tampil ke muka mengawasi sampai beberapa jenak pada degau. Kata dua yang sudah siap hendak di ucapkan degau tadi, terpaksa dibatalkan. Semua hadirin pun tak mengerti sikap orang aneh tadi, siapa pada lain saat kedengaran berseru, bagus, Cian Bin Long Kun, anak muda seribu wajah, yang telah menjadi Cong Pengkuan, pembesar militer, juga berada di sini. Sehabis berkata begitu, orang itu mengalihkan pandangannya ke arah Chiok Jisoo, ujarnya, bagus juga, Chiok Jisoo, Sem Kiat, tiga orang gagah, keluarga Chi yang menjadi pembesar dua militer, juga berkumpul di sini. Bagus, bagus, kiranya Cian Bin Long Kun yang sudah menjabat Cong Pengkuan juga berada di sini. Tiba dua kawan Chengbo Siang Jin yang agak tuaan itu menegur degau. Kecuali Tio Jiang, Be Lian dan Yan Chiu yang tak tahu apa artinya semua duanya itu, rombongan tetamu cukup menginsyafi ucapan siorang yang berpakaian aneh itu. Seketika itu degau lalu membentang kipasnya, sembari di kipas duakan dia tertawa berkata, Ah, kiranya yang datang ini adalah Kilo Toa. Benar, aku yang rendah ini memang telah menjadi pembesar militer kerajaan. Apabila Kilo Toa berkenan menerima panggilan kerajaan, kurasa akan mendapat kedudukan lebih dari Cong Peng. Orang yang disebut Kilo Toa itu, tertawa dingin. Sedang Chengbo Siang Jin dengan perasaan heran, berkata dengan, Lelahnya, Cuan II ini adalah pembesar dua kerajaan. Pintu, bahasa yang digunakan oleh seorang imam bila membahasakan dirinya, adalah rakyat gunung. Entah Cuan II datang kemari ini hendak mempunyai keperluan apa saja, harap lekas mengatakan. Ucapan Chengbo Siang Jin itu mengandung suatu paksaan kepada Seng Tetamu, ini cukup diketahui oleh semua orang. Beolian yang tak mengetahui asal usul romhongan tetamu itu, merasa heran atas sikap Seng Ayah. Karena biasanya orang tua itu senantiasa membawa sikap yang sabar peramah, masa kali ini begitu keras tak sabaran. Di luar dugaan, Degau dengan tenangnya menyuruh kawan duanya duduk pula. Harap saudara dua duduk dulu, kita bicara dengan tenang, dan setelah semuanya duduk kembali, dengan tertawa Degau menjurah kepada Chengbo Siang Jin, katanya, aku yang rendah Cian Bin Long Kun Degau, dan ini adalah Ciyok Jisoo yang dijuluki orang sebagai Kim Kong Song Lun, sedang yang ini, dalam berkata itu tangannya menunjuk ke arah ketiga persaudaraan Ciy. Tapi orang berpakaian aneh yang mudaan yang selama tadi masih tutup mulut saja, kini tiba dua menyela dengan bengis. Tak usah diperkenalkan, itu Sam Kiat dari keluarga Ciy, itu Tigong Huo Siyo bekas orang Sima de, Ciyok, Ma, Ciy, adalah golongan dua rendah dalam dunia persilatan. Kini menjadi pembesar kerajaan, hem, apa duaan itu? Ketiga persaudaraan Ciy dan Ciyok Jisoo merah mendengarnya. Kim Kong Lun atau senjata roda baja di tangan wanita itu, sudah terus hendak diayunkan, tapi dengan tetap menyungging senyum Degau memberi isyarat tangan kepada kedua kawannya itu. Anehnya walaupun orang Ciyder itu masih muda usianya, namun mempunyai wibawa juga. Semua kawan duanya tak berani membangkang. Degau masih tersenyum dua, sembari berkipas dua berkata kepada orang tadi, hari ini sungguh beruntung sekali dapat-dapat berjumpa dengan Kilo Toa dan Kiyologi dari Tianti Hwe. Dari lagu ucapan Kiyologi tadi, apakah bukannya sudah berhambapuda Xiaoging? Xiaoging adalah kota kerajaan dari bagindaing bingung dari Ahalabeng di daerah selatan yang sekarang ini. Orang yang disebut Kiyologi itu kedengaran mengelah nafas, katanya, ah, sungguh tak tahu mati. Induk pasukan Cheng sudah tiba di perbatasan Hokian, sembarang saat akan sudah masuk ke Tiaoyang. Sebaliknya, kita orang duahan, dalam wilayah yang sesempit ini, masih main mendirikan dua orang kaisar dan main gasak duahan sendiri. Bukankah ini berarti tak tahu mati namanya? Kito aku, patriot macam kau dan aku ini, apakah tidak merasa sedih berkumpul dengan orang dua macam begini? Ha, ha, demikian orang yang lebih tua yakni yang dipanggil Kito aku, Ketua Ki, itu tertawa, Kiyo Jite, benar katamu ini. Baru saja masuk tadi, hidungku telah mencium bau yang busuk, namun tak kukira kalau berasal dari orang dua ini. Riang gembira kedua orang itu bertanya-jawab dan memaki sembari tertawa-tawa, seolah dua menganggap sepi akan sekalian tetamu itu. Digou tetap masih tersenyum, Cheng Bo Siang Jin memandang ke atas, seperti tak menghiraukan apa dua. Sebaliknya ketiga saudara Cita di tak kuat lagi menahan-nahan napasnya. Serempak mereka berseru dengan gusarnya, Awas, kalau berani ngoceh tak keruan lagi. Kiyo Lo Ji atau yang sebenarnya bernama Kiyo Tu, secepat kilat menoleh. Entah bagaimana dia bergerak tadi, tapi tahu dua orangnya sudah melesat ke hadapan ketiga saudara C. Dalam penglihatan ketiga saudara C, pada saat itu di hadapannya berkelebat sesosok bayangan warna putih hitam. Hendak mereka berbangkit mencabut senjatanya, tapi tiba dua kedengaran suara plak, 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 dan Kiyo Tu tampak duduk kembali ke tempat duduknya semula. Aha, kiranya ketiga saudara C itu mukanya masing dua telah mendapat persen sebuah tamparan. Kiyo Ujite, mengapa kau tak sayang tanganmu kotor? Mengapa tak lekas dua keluar cuci sana seru kilotoa? Kejadian itu telah membuat Tio Jiang dan kawan dua terperanjat. Pertama atas ketangkasan Kiyo Tu dan kedua karena nyata dua kedua orang berpakaian aneh itu tak memandang sama sekali pada rombongan tegau. Tapi mengapa suhunya tinggal diam saja? Apakah memang benar rombongan tetamu itu orang dua yang rendah? Demikian Tio Jiang, Be Lian dan Yan Chiu saling mengawasi satu sama lain. Be Lian alihkan pandangannya ke arah Degau. Dilihatnya anak muda itu masih tetap tenang dua saja, hal mana telah menimbulkan rasa kagum atas peribadi orang. Tapi mana Be Lian tahu sebabnya Degau digelari Tian Bin Longkun atau siorang muda seribu muka. Yang diketahui oleh gadis jelita itu, Hanialah kedua orang yang datang bersama ayahnya itu, telah berlaku kurang hormat kepada Degau dan kawan dua, dan untuk itu syemfatinya tercurah pada seorang muda. Segera ia menghampiri ke dekat seng ayah lalu katanya dengan bisik. Tia, mereka adalah tamu dua yang datang dari tempat jauh, bukankah tidak seyogianya disuruh minum dahulu baru nanti diajak bicara? Cheng Bos Yang Jin menghela nafas, ujarnya, Lian Ji, Jiang Ji dan Xiao Chiu, apakah kalian tahu maksud kedatangan mereka kemarin ini? Ketiga anak muda itu menggeleng. Induk pasukan Cheng sudah mendesak di tapal batas, kalian tentu sudah mengetahuinya. Segolongan menteri yang berkuasa, karena untuk kepentingan kedudukan mereka, telah mengangkat seorang kaisar di Xiao Ging. Tapi ada lain golongan yang iri, dan mengangkat pula seorang kaisar berkedudukan di Kui Chiu. Dewasa ini wilayah kita hanya tinggal Kui Tang, Kui Chiu dan berapa provinsi lagi, namun kedua kaisar itu saling gasak rebutan takhta sendiri. Kedatangan mereka kemari ini ialah hendak meminta aku turun gunung bantu memukul kaisar di Xiao Ging. Ha, ha, mereka adalah orang dua yang rakus akan pangkat, kalau aku pun berbuat demikian, apakah gelar yang kalian hendak berikan pada aku? Kata dua itu diucapkan dengan penuh keperwiraan. Ketiga anak muridnya itu sama bungkam. Malah yang Chiu yang tangkas itu segera lari ke hadapan Kiao Tzu, terus unjuk jempolnya, Kiao Loji, bagus juga kau telah menghajar mereka tadi. Muda usianya, tapi kalau bicara si centil itu suka meniru lagak orang tua. Tak mau dia ambil pusing Kiao Tzu itu tergolong angkatan apa, tapi demi didengar dego tadi menyebutnya Kiao Loji, ia pun lalu tiru dua saja. Dan begitu garang nada suaranya itu sehingga membuat Kiao Tzu terkial dua menahan gelaknya. Bek Heng, anak didikmu ini sungguh hebat serunya kepada Ceng Bos Yang Jin. Sudah tentu Ceng Bos Yang Jin tersipu dua, bentaknya. Si Kiao Tzu, jangan kurang ajar, harus panggil susiok. Kiao Tzu mengawasi darah nakal itu dengan seksama, lalu ujarnya, Bek Heng, usah sungkan. Sikap nona kecil itu cukup garang, tentu memiliki dasar ilmu silat yang kokoh. Adakah ilmu pedang kesayangan Bek Heng itu sudah diajarkan padanya? Ceng Bos Yang Jin menghela nafas, tak menyaut. Adalah siorang yang disebut kilotoa yang umurnya agak ketuaan, rupanya mengerti tentu ada persoalannya, buru dua dia menyela, Loji, bukankah maksudmu hendak menguji kepandayan orang, karena hendak memberi bingkisan lagi? Yan Chiu yang cerdas tangkas itu, segera merasa ada sesuatu dalam ucapan orang Shiki itu. Jelas tadi diketahuinya bagaimana sebat orang Shik Yau itu memberi tamparan pada ketiga orang berwok Shiki itu. Tersipu dua Yan Chiu berjongkok ke tanah untuk memberi hormat sampai tiga kali. Begitu berbangkit ia terus mengatur kata dua. Kiyo Su Siok, ajarkan aku ilmu gerakan menampar ketiga kantong nasi tadi. Melihat kelakuan darah jenaka itu, kembali Kiyo Tu tertawa gelap dua. Demikianlah dengan asik dan gembira rombongan tuan rumah itu bercakap dua sendiri, sehingga rombongan degau seperti tak dihiraukan lagi. Buka ketiga saudara Chita di biru telur, Siok Jiso tertawa urung, sedang tigong dengan uring dua yang tampak hendak turun tangan, tapi lagi dua dicegah oleh degau. Dalam pada Yan Chiu bertukar pembicaraan begitu asik gembira dengan Kiyo Tu, sikap degau itu tenang dua saja. Dengan berkipas dua, dia seakan dua tak menghiraukan kesemuanya itu. Hanya sebentar dua ekor matanya dikerlingkan ke arah Be'lian. Tapi kini setelah mendengar keterangan ayahnya tadi, Be'lian pun menjengkol. Dalam keadaan negara sudah separoh bagian terjajah itu, masa orang masih bersetegang leher saling jegal duaan sendiri. Benar Be'lian mempunyai pendirian yang begitu mulia, namun kesannya terhadap degau tetap tak berubah. Dalam pandangannya, degau itu seorang muda yang cakep, pandai berkelakar dan sangat menarik. Sampai pun gelaran anak muda itu Chian Bin Long Kun, juga merdu. Kedengarannya. Ah, memang begitu kalau orang suka, segala apa kelihatannya bagus semua. Maka tatkala degau menatap ke arahnya, sebagai tersedot besi semberani, Be'lian pun balas memandangnya. Ketika pandangan matanya tertumbuk dengan sinar matus ya anak muda, hati si nonas rasa mendebur keras. Catatan, ketika pemerintah Beng telah didesak oleh tentara Cheng hingga mengungsi ke daerah Kuitang, ternyata di situ dalam kalangan kerajaan Beng timbul pertentan Chan sendiri. Pada tahun ketiga dari pemerintahan Cheng Kaisar Santi, pangeran Ing Bing Ong Chu Ye Wuyong telah angkat dirinya menjadi Kaisar Beng dengan gelar Leong Bu dan berkedudukan di Siauging. Tapi pada bulan 11 tahun itu Tenggong T.E. Chu Ye Wuyong pun diangkat oleh Menteri Duanya menjadi Kaisar Siaubu berkedudukan di Kuitiu. Dipanggilnya empat bajak laut kesohor yakni degau, Chiuok Jiso, Tigong dan ketiga saudara Chi, untuk menjabat sebagai Chong Peng, general perang, guna menggempur Siauging. Demikian menurut catatan dalam kitab ikhtisar sejarah H-Halabeng di daerah selatan. Ketika degau mengetahui bahwa Kiaw Tu telah mengawalkan permintaan Yan Chiu untuk mengajarkan ilmu silat, dengan batuk dua degau melangkah ke muka, sembari membentang kipasnya untuk dibuat kipas dua beberapa kali. Kini taulah sekalian orang, bahwa kipas orang muda itu ternyata diberi lukisan, yakni tiga larik gelombang laut. Corak lukisan itu kuat tandas, warnanya kehitam duaan. Sehabis berkipas dua sementara saat, kipasnya itu kembali dilipat. Tingkah lakunya itu, kecuali Beklian, tiada seorang pun yang menghiraukan. Namun baginya, Beklian seorang sudah cukup daripada sekian banyak manusia. Kalau begitu, Siauseng pun hendak belajar ilmu silat pada Kiaw Lociampu serunya kepada Kiaw Tu. Kumandang getaran suara degau itu ternyata sekali kedengarannya. Biara Chin Wan Kuan yang begitu kasar bangunannya itu, seolah dua tergetar oleh kemandang suaranya itu. Ada beberapa tempat, di mana temboknya kurang kokoh, telah berhamburan kapurnya. Ini menandakan, sekalipun masih berusia begitu muda, tapi ilmu wekang dari degau itu telah mencapai tingkat yang tinggi. Kau ingin belajar apa pada Kiaw Loci? Tanya Kiaw Tu dengan serentak. Ingin belajar memukul, untuk membalas serangan orang sahut degau dengan tertawa. Orang dua sama terkejut, terang kalau pernyataan degau itu berarti suatu tantangan. Malah Beklian yang selalu perhatikan diri anak muda itu, diam dua telah kucurkan keringat dingin. Tapi di sana, dengan tertawa dingin Kiaw Tu menyahut, siapakah orang persilatan yang tak mengetahui bahwa walaupun namanya saja kau ini adalah cucu murid dari Anghuat Cinjin di Kutusan, tapi sebenarnya karena ibu dan anak sama dua belajar pada sesama guru, jadi tergolong anak murid Cinjin tersebut. Mau belajar apa lagi sih? Sejak tadi degau selalu unjuk senyuman saja, tapi demi dikatakan ibu dan anak sama dua belajar pada seorang guru, berubahlah warna wajahnya dengan seketika. Sewaktu kata dua Kiaw Tu itu selesai, tampak wajah degau. Sedemikian rupa bengianya. Mau belajar ilmu memukul orang secara membokong, agar bisa mendapat kemenangan yang mudah. Ujarnya dengan nada sedingin es dan ucapan itu telah ditutup dengan merangkap ke arah Kiaw Tu. Kiaw Tu geser kakinya sembari mendakan tubuh, karena di akhirakalau degau hendak menyerangnya. Tapi tak taunya begitu samberan angin menyampok, ternyata degau melejit di sampingnya. Maka dengan tersipu dua dia julurkan kedua tangan untuk mencengkeram anak muda itu. Tapi astaga, plak, plak, berbareng dengan cengkeramannya terdengar suara tamparan sampai dua kali. Buru dua Kiaw Tu berpaling ke belakang dan, ai, kurang ajar betul. Orang Siki, Toa Ahko dari Tiantai Ehwe, yang tak tahu apa dua, ternyata kedua belah pipinya telah benjol merah, dua buah giginya rontok mulutnya berdarah. Gerakan si degau itu laksana kilat cepatnya, lebih hebat dan pesat dari Kiaw Tu. Kalau tadi walaupun keras suaranya, namun ketiga saudara Chi itu hanya berkunang dua matanya. Tapi kini orang Siki itu telah mendapat tamparan yang digerakan dengan lewekang, hingga giginya sampai ada yang rontok. Orang di ruang situ terkejut dan keheranan. Terkejut, mengapa degau bukan memukul Kiaw Tu melainkan menampar orang Siki? Heran, karena hasil dari pembokongan itu hebat dan tepat sekali. Bukankah orang Siki To'a'ahko, ketua, dari sebuah perkumpulan yang berpengaruh macam Tiantai Ehwe? Mustahil kalau tak memiliki kepandayan yang hebat bisa diangkat menjadi To'a'ahko dari perkumpulan semacam itu, yang anggautannya saja pasti terdiri dari orang gagah yang berkepandayan tinggi. Heran bukan? Di antara orang dua yang tak mengerti kejadian itu, hanya Kiaw Tu dan Cheng Bo Siang Jin yang mengetahui sebab duanya. Malah yang tersebut belakangan itu segera menghela nafas. Diam dua diakagum atas kecelian si degau yang sepintas pandang segera dapat mengetahui bahwa ketua dari Tiantai Ehwe itu telah punah ilmu kepandayan alias menjadi seorang tanpa guna lagi. Begitu habis membokong, degau sudah dengan segera balik ke tempat duduknya lagi. Kejadian itu hanya berlangsung dalam beberapa kejap saja. Kecuali perdengarkan suara mengaduh ah dan disusul dengan muntahan dua buah gigi, orang Shiki itu segera tenang kembali, seolah dua tak kejadian suatu apa. Katanya dengan tertawa, Cian Bin Long Kun, hebat nian gerakanmu tadi. Aku Kice E Tiong, rela mengaku kalah. Dua buah gigi ini untuk sementara biar terlepas dulu, apabila sampai temponya pasti akan kembali padamu. Tiga tamparan dibayar dengan dua, sudah selayaknya lebih keras sedikit. Gigimu sendiri yang tumbuhnya tak kuat, kalau hendak mengembalikan, kapan saja pun boleh sahut degau dengan garangnya. Namun dibalik kegarangannya itu, tak urung hatinya diliputi dengan rasa kegelisahan. Dia cukup kenal siapakah To'a'ahko dari Tian Tehwe itu. Setiap orang persilatan pasti mengenal siapa Kice E Tiong yang dijuluki Tong Tianpa, penjelajah langit, itu. Baik ilmunya Guakang, luar, maupun Luakang, telah mencapai kesempurnaan. Lebih dua sepasang Tung Kong Kian, semacam tongkat pesegi terbuat dari bahan baja murni, lihainya bukan olah dua. Kalau tiada memiliki kepandayan yang sehebat itu, masakan dia dapat diangkat menjadi ketua Tian Tehwe. Tapi Matun Degau yang celi, segera mengetahui, bahwa sewaktu masuk ke dalam ruangan tadi langkah kaki dari orang Shiki tersebut enteng mengambang bagai orang yang tak mengerti ilmu silat saja. Bagi seorang ahli, itu saja sudah cukup memberitahukan. Kalau orang telah punah kepandayannya. Untuk membuktikannya, dia telah menyelonong menamparnya, dan ternyata dugaannya itu tak meleset. Karena tak dapat menghalangi gerakan Degau itu, Kiao Tu menyala kemarahannya, bentaknya, Bagus, aku Kiao Lojin, juga akan meminta pengajaran barang sejurus. Mulut mengucap, tangan menjulur dan tubuhnya sudah segera meleset ke belakang Degau, Wut, 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 kelima jarinya bagaikan deru angin menyambar si kulengan Degau. Tapi orang Shida ini, begitu melihat orang meleset ke belakangnya, pun segera ikut berputar. Untuk ancaman cengkeram itu, tak mau dia menyingkir, melainkan membalikan kipasnya, gunakan tangkai kipas untuk menutup lengan belakang lawan. Yang diarah adalah Yang Ti, Yang Ko dan Yang Ki, tiga buah jalan darah. Dengan tertawa dingin, Kiao Tu turunkan lengannya, diteruskan untuk mencengkeram perut orang. Degau cukup insyaf akan kelihayan cengkeram itu. Sekali kena di cengkeram, isi perutnya pasti akan merocot keluar. Cengkeram itu disebut Toh Beng Capjit Giao atau 17 Cakar Perampas Jiwa. Salah satu kepandayan istimewa dari orang Shikio itu. Sewaktu tegas melihat bahwa setiap kali menyerang tentu terdiri dari tiga buah cengkeraman, Degau tak mau berlaku terburu-buru. Dengan tenang dinantikannya kelima jari orang menyentuh pakaiannya, baru miringkan kipasnya. Sebat luar biasa, kipas itu dikebut duakan tiga kali, dan tiga kebutan itu ternyata untuk menutup jalan darah. Xiang, Yang, Tiong-Tiong dan Kuat-Tiong. Ketiga jalan darah itu masing dua di bawah kuku dari jari telunjuk, tengah dan manis. Gerak serangan Kiao Tu tadi, bukan saja amat cepat, pun isi kosongnya sukar diduga. Bahwasannya Degau dapat tepat menduga jatuhnya serangan orang dengan suatu tutukan yang tepat, telah memaksa Kiao Tu buru dua menarik kembali cengkeramannya. Begitulah dalam sekejap saja, kedua orang itu telah bertempur sampai enam jurus, dan selama itu masih belum ketahuan menang kalahnya. Tapi dalam penilaian seorang ahli, sudah dapat menaksir siapa yang lebih unggul, Kiao Tu menyerang dulu, tapi dapat dipaksa mundur oleh Degau. Cheng Bo Xiang Jin yang selama itu mengawasi di samping, diam dua mengalami Degau yang dalam usia semuda itu telah dapat memiliki kepandayan yang sedemikian tingginya. Walaupun didengarnya cerita dua tentang keganasan orang Shida itu, namun selama itu belum pernah ada menyaksikan sendiri. Pada saat itu dia masih mempunyai urusan penting, kiranya lebih baik menghindari bentrokan dua yang tiada gunanya, maka berserulah dia, Kiao Heng silahkan mundur. The Heng, jika tiada urusan lain, harap tinggalkan tempat ini. Rama tamah nadanya, namun dalam ucapan itu tergenggam suatu perbawah yang memaksa orang mengindahkan. Ketiga saudara Chi dan Ti Gong Huo Shio sudah terus hendak ayunkan langkah pergi, sebaliknya Chiok Jisho perdengarkan suara ketawa dingin acuh-ta'acuh. Sedang Degau bibirnya bergerak dua seperti hendak mengucap apa dua, tapi tiba dua terdengar gemeroncangnya senjata dan Chiok Siaulan, itu Nona yang sejak masuk ke dalam darah tadi tak bicara apa dua, kini dengan haijat, garu ikan, tampil kehadapan Degau. Dari gerakannya, terang Nona itu tak lemah kepandayannya. Tapi demi sudah berhadapan dengan Degau, mukanya menjadi merah dan dengan tundukan kepala kemalu dua Ania berkata dengan suara sembar, Engkogo, turutlah kata dua toti yang itu, mari kita tinggalkan tempat ini. Kalau semua orang tak menghiraukan hal itu, adalah Beklian yang menjadi sibuk sendiri. Sejak diketahui sikap Sinona tersebut yang begitu memperhatikan sekali akan Degau, hati Beklian sudah kurang senang. Kini demi didengar mulut Sinona memanggil Engkogo pada Degau, Beklian tak dapat mengendalikan perasaannya lagi. Memang dalam nyara Chin Wan Kuan itu, selain Seng Ayah, seolah dua dialah yang menjadi ratunya. Segala perentahnya tak boleh dibantah. Perangainya keliwat angkuh karena dimanjakan. Hai, kau mau apa bentaknya kepada siaulan si gadis hitam manis itu? Ciyok siaulan berpaling. Demi tampak Beklian itu bagaikan seorang putri kahyangan cantiknya dan dari sikapnya kentara menaruh perhatian pada Engkogonya itu, merahlah Matusinona. Ciyok siaulan itu hanya berkulit agak hitam saja, karena sebenarnya ia pun cantik juga. Dalam sikapnya yang begitu minta, dikasihani, ia tambah kelihatan menarik. Katanya dengan teribadua, Tachi, kau sungguh cantik sekali. Engkogo adalah kepunyaanku, jangan kau tega merebutnya. Kalau kau hendak merebut, karena kalah cantik, aku pasti kalah. Sedikitpun Beklian tak mengira, kalau dihadapan sekian banyak orang, gadis hitam itu berani mengatainya secara begitu. Memang ia sendiri sudah merasa tak pada tempatnya menanyai orang begitu tadi. Maka dari malu, ia berubah menjadi gusar. Budak Hina, apakah tamu itu damperatnya, terus ulurkan tangan merebut senjata sindona. Tapi dengan hanya goyangkan sedikit senjatanya itu, tangan Beklian sudah menangkap angin. Gelang besi yang dipasang pada ketiga ujung garu penusuk ikan itu, menjadi berkerontangan, namun Ciyok Sianlan tak mau balas. Menyerang. Malah dengan tertawa sedih ia berkata, Tachi, kalau kau tak merebut tengkoh goku ka sungguh Tachiku yang berbudi, rawan dan lembut kata duanya itu diucapkan, sehingga meluluhkan perasaan orang. Beklian kesima seperti terpaku di tanah. Tetap menyerang, salah berhenti pun malu. Sebenarnya perasaan itu hanyalah suara hatinya sendiri, karena selain dekau, semua orang ternyata tak menghiraukan hal itu. Kini taulah orang Sida tersebut, bahwa si jelita yang berhati tinggi itu, ternyata menaruh hati padanya. Begitu penuh rasa hati Beklian yang mengira bahwa sekalian orang di ruangan situ seakan dua mencemohkan kelakuannya. Saking malu dan gusarnya terdengarlah suara. Hu, hu dan pecahlah tangisnya. Sekali memutar tubuh, ia terus lari keluar menuju ke kamarnya. Tio Jiang yang sangat open terhadap sucinya itu, sambil delikan matanya kepada dekau terus bergegas dua mengikuti Beklian. Setelah si jelita pergi, legahlah hati Chok Siaulan, lalu mengajak lagi kepada dekau, Engkoh Go, mari kita lekas turun gunung. Hidup di tengah laut, kan lebih berbahagia. Peduli apa sih dengan tentara Cheng atau Beng. Sebaliknya demi mengetahui si Nona itu mengganggu kesenangannya, dekau tumpahkan kemarahannya padanya, Budak Hina, jangan ngaco belu. Didamperat begitu, ternyata Siaulan tak marah, malah dengan mengucur beberapa butir air mata, ia tampak meratap, Engkoh Go, makilah sesukamu, aku takkan marah. Sekalipun kau pukul, aku pun tetap tak marah. Pukulah. Untuk membuktikan kata duanya itu, Sinauna angsurkan senjatanya, siapa oleh dekau ternyata juga disambutinya. Senjata hejat itu berbentuk seperti garu berujung tiga yang tajam. Setiap ujung, dipasangi sebuah gelangan besar. Begitu gerak, tentu mengeluarkan bunyi berkerontangan. Begitu menyambuti dengan wajah bengis, dekau undur selangkah terus menusuk ulu hati si Nona. Sebaliknya si Nona, malah meramkan kedua matanya, dengan wajah ikhlas, ia nantikan seng ajal. Bagainya binasa di tangan orang yang dicintainya, adalah suatu kebahagiaan besar. Tapi secepat kilat, begitu ujung hajat menusuk, sekonyong dua ciok jisoh menyempok dengan kim kong lungnya. Karena memang tak gunakan kekuatan, begitu disampok, dekau segera undur lagi. Tian bin long kun, jangan keliwat menghina keluarga ciok bentak wanita itu. Sembari tertawa dingin, dekau lemparkan hajat, dan menyahutkan adikmu sendiri yang memintanya, mengapakah sesalkan orang? Terang kalau ciok jisoh, atau kakak iparnya telah membantunya, namun ciok siaulan malah membantahnya, ensoh, sudahlah. Biarkan da menghina, aku rela saja. Ciok jisoh menghela nafas. Adiku, di kolong langit ini banyak nian orang yang melebihi dia, mengapa kau mantep padanya saja? Ya, memang hatiku tertampak padanya seorang, sahut sian lan dengan rawan. Mendengar itu, dekau tertawa dingin. Kini taulah sekalian orang di situ, bahwa ciok siaulan telah tergila dua pada dekau, tapi sebaliknya anak muda itu tak menghiraukannya. Bagi seorang macam cengbo siang jin yang telah merasakan pahit getirnya gelombang asmara sehingga rela menjadi seorang sahit, kedengaran menghela nafas. Sebaliknya tidak demikian dengan kiautu dan kicei etiong. Kedua orang ini bermula meyakinkan ilmu guakang, tenaga luar, kemudian baru guakang. Untuk memelihara peyakinan guakang itu, orang harus tetap membujang, menjauhkan diri dari paras cantik. Kata dua, asmara tak terdapat dalam kamus hatinya. Begitu melihat kelakuan dekau terhadap si nona siaulan, karena sudah menjadi seorang tanpa guna kicei etiong sih hanya menggeram saja dalam hati, tapi kiautu mana mau sudah. Dengan suara keras dia segera berseru, orang si dekau, pergilah sana bereskan urusan gelapmu dengan wanita itu. Jangan unjuk kemesuman di giyok linia sini. Sedari dikatakan ibu dan anak belajar sama seorang guru tadi, dekau benci sekali kepada kiautu. Maka dengan delikan matanya dia segera menyahut, adakah giyok linia ini milikmu orang si kiautu? Memang hari ini aku dekau hendak bikin ramai di sini, habis kau mau apa? Ucapan dan sikap cian bin longkun itu memang keliwat kurang ajar sekali, sehingga sampai dua seorang sabar macam cengbo siangjin membeliakan mata, kearahnya serta diam dua memaki biadap. Tapi cengbo orangnya keliwat menjaga nama, sekalipun hati mendongkol namun mulutnya tak mau mendamprat. Sebaliknya kiautu dengan tertawa dingin segera menyahut, siapa bilang giyok linia ini tiada bertuan, hanya saja pemiliknya itu tak su dikotorkan tangan untuk menghajar adat padamu. Maka biarlah kiautu ini yang akan mewakili tuan rumah untuk memberi hajaran padamu. Cepat degau tentang kipasnya. Kiautu, Lamanian ku dengar bahwa sebatang tiang pian dan sepasang kepalanmu itu tiada lawannya di dunia persilatan. Maka hari ini aku hendak mohon pengajaran ilmumu ke 36 jurus liokin pian huatan. serta toh beng cap jit jauh itu. Liokin plan hawat ilmu pian, cambuk enam indera itu, adalah kepandayan istimewa yang diwarisi dari guru kiau. Tu, tai siang siansu. Yang dimaksud dengan liokin yakni berdasarkan ke enam indera yang termaktub dalam kitab keagamaannya, yakni meta, telinga, hidung, tubuh, mulut dan perasaan, kesemuanya itu diciptakan dalam sebuah ilmu pian yang disebut liokin pian huat. Setiap bagelan terdiri dari enam jurus, jadi sama sekali berjumlah 36 jurus. Terutama ke enam jurus yang terakhir yang disesuaikan dengan bunyi kitab itu, perasaan, adalah akar, sumber, dari keinginan. Karena keinginan itu tiada batasnya, maka ke enam jurus itu pun penuh dengan gerak perubahan yang sukar diduga. Lemah gemulai tampaknya namun hebat keliwat dua, tangkas cepat tiada terkira. Kiranya sukar untuk melukiskan dengan kata dua, cukup kalau dikatakan datangnya tanpa bayangan, perginya pun tanpa bekas. Berkat ilmu piannya itu, dapatlah tai siang siang sumalang melintang selama lebih dari 20 tahun di dunia persilatan dengan tanpa tandingan. Tapi kemudian, karena salah paham kena diadu domba oleh Xiao Jin, orang yang bermartabat rendah, dia telah bentrok dengan sepasang suami istri yang terkenal gagah dan perwira budinya, dan berakhir siang su itu telah kena dijatuhkan oleh pasangan suami istri yang memiliki dua macam ilmu pedang sejodoh, saling mengisi dan saling bantu-membantu. Buru dua tai siang siang su pulang ke biara liok yang si dikwiciu, kemudian kepada murid tunggalnya, Kiao Tu, ia meninggalkan pesan, luasnya dunia, dalamnya ilmu silat, sungguh tiada dapat diukur. Kali ini aku hendak berkelana lagi. Kalau dalam 10 tahun nanti tak kembali, anggaplah aku sudah meninggal 10 tahun. Kalau 20 tahun, anggap 20 tahun yang meninggal, setelah meninggalkan kata dua itu, berangkatlah tai siang siang su pergi berkelana. Pada ketika itu, Kiao Tu baru berumur tahun 2020-an. Dia baru saja mendapat pelajaran ilmu pian. Dia asalnya memang seorang kacung biara liok yang si situ. Ketika tai siang siang su mengetahui anak itu mempunyai tulang yang bagus, tai siang berkeras menyuruh anak itu menjadi orang biasa lagi, karena masih belum temponya untuk menjadi orang pertapaan, tapi di samping itu dia menurunkan pelajaran ilmu silat pada anak itu. Orang yang meyakinkan ilmu pian. Liokin pian huat, harus menjaga betul dua ke enam inderanya itu supaya jangan sampai ternoda oleh nafsu dua selera. Memang pada hakikatnya, itulah inti sari daripada pelajaran Buddha. Dalam kebatinan, Kiao Tu penasaran dirinya dianggap belum berjodoh masuk ke lapangan agama itu. Begitu suhunya pergi, dia pun tak lama kemudian juga tinggalkan biara liok yang si untuk berkelana di dunia persilatan, kemudian masuk dalam tian tewe. Dengan kepandainya silat yang tinggi, tak berapa tahun kemudian, dia segera menduduki kursi kedua dalam pimpinan tian tewe tersebut. Bertahun dua dalam pertempuran, paling banyak dia hanya gunakan sampai jurus ke-28 saja dari liokin pian huat, dan lawan pasti akan sudah keok. Tapi orang yang dapat bertahan sampai jurus ke-28 itu pun sudah tergolong jago yang sukar dicari. Maka selama itu, ke-6 jurus penghabisan itu belum pernah digunakannya. Bahwa kini The Go telah menantang liokin pian huatnya itu, dia pun tak berani memandang ringan pada lawan itu. Karena dari beberapa gerakannya tadi, cukup diketahuinya bahwa orang si The itu telah dapat mewarisi kepandain dari suhunya, ang huat cinjin, yang sangat terkenal sebagai ahli tutup jempolan. Kalau tidak demikian, masa anak itu sedemikian temerangnya. Kalau Cian bin Longkun menghendaki begitu, aku pun mengiringkan saja. Bagaimana kalau kita ambil tempat di lapangan luar sana sahutnya? Tanpa mengucap apa dua The Go berkipas dua seraya melangkah keluar. Dengan memungut senjata hejat, Cio Ksiaulam pun mengikutinya. Tapi baru The Go melangkah beberapa tindak, dari luar pintu sekonyong dua menobros masuk seseorang, yang begitu menampak The Go terus menusuk dengan pedangnya. Sebat sekali The Go mengegos ke samping dan karena tak keburu menarik serangannya ujung pedang orang itu yang sung menusuk kepada Cio Ksiaulan. Nona yang berada di belakang The Go itu pun dengan gugup segera hadangkan hejatnya untuk menangkis. Kini taulah sekalian orang, bahwa si penyerang itu bukan lain adalah Tio Jiang. Sio K, dia cukup keras, biarkan aku yang membereskan seru Kyo Tu, namun Tio Jiang tak mau menghiraukan. Begitu pedang dibalikan, dengan jurus hopah Kuan Hei, ujung pedangnya diguratkan ke atas menyerang The Go. Tapi kini The Go sudah siaga. Dengan tenang, dia ulurkan kipas. Begitu ujung pedang tiba, kipas dipalangkan dan laksana besi semrani telah menempel lekat dua di batang pedang. Sekali tangannya kanan menghibas, mulutnya pun membentak, enyahlah. Baru saja The Go melangkah keluar, tahu dua ia dipapak sekali tusukan oleh Tio Jiang, cepat ia mengagut hingga serangan itu menuju Chok Xiaolan yang berada di belakangnya. Tio Jiang merasa seperti dari ujung pedangnya mengalir suatu tenaga kuat yang menggempur siku tangannya. Begitu keras tenaga gempuran itu, hingga terasa tangannya kesemutan dan kerontang, lepaslah pedang itu jatuh ke tanah. The Go bergelak tawa, tapi tak mau balas menyerang. Namun sekalipun tahu bukan tandingannya, Tio Jiang tak mau mengalah. Dia pungut lagi pedang terus menyerang kembali dengan jurus Heili Langhuan. Jurus ini, baru saja kemarin siang dia pelajari, sehingga baru saja dua kali berlatih. Sampai di mana kebagusan ilmu pedang itu, entahlah. Yang diketahuinya hanyalah kunci abadua jalannya, terdiri dari delapan kata, empat datar delapan tenang, mulut, hidung, meta, telinga, begitulah tangan kanan mencekal tangkai pedang dengan agak kendor, selekas diangkat naik terus dikibaskan ke atas, tengah dan bawah. Kemudian selagi sinar pedang berkelebatan, tiba dua ujungnya ditusukan ke arah kepala dan muka The Go. Bermula The Go anggap kepandayan Tio Jiang itu, hanya biasa saja. Buktinya, tadi dengan hanya gunakan sedikit luakang, dia telah berhasil membuat terpental pedang anak itu. Nah karena anak itu tetap membandel, biar dia unjuk sedikit kepandayan untuk menghajarnya. Tapi sedikitpun dia tak menduga, kalau ilmu pedang Tzu Hei Kiam Huat dari Cheng Bo Siang Jin itu, hebatnya bukan kepalang. Sampai jurus keempat Thopah Kuan Hei tadi, sudah mulai nampak keindahannya. Jurus Hei Li Long Huan itu, adalah jurus yang keenam, istimewa diperuntukkan menyerang kepala dan muka orang. Sewaktu, Tio Jiang membulang balingkan pedangnya dalam tiga kiblat tadi, masih The Go tak mengacuhkan. Tapi sekonyong dua ujung pedang dalam gaya yang luar biasa dapat menusuk ke muka, telah membuat The Go serasa terbang semangatnya. Gaya serangan macam itu, betul dua belum pernah dilihatnya selama ini. Dengan sibuknya, segera dia gunakan jurus tiat pan kiau, jembatan besi gantung, badannya membalik ke belakang terus melengkung ke bawah. Dengan tiara itu, barulah dia dapat terhiedar dari tusukan pedang. Tapi ketika mata pedang berkelebat lewat di samping mukanya, muka teraa seperti disambar deru angin yang dingin. Diam dua dia mengeluh celaka, dia perkokoh kuda dua kakinya. Kakinya tetap tegak terpaku, tapi tubuhnya tiba dua menggeliat ke samping. Itulah ilmu Ihang Huanui, memindah bayangan, mengganti kedudukan, suatu ilmu mengentengi tubuh tingkat tinggi. Sayang Tio Jiang bukan Chengbo Xiangjin. Ilmunya pedang itu baru saja kemarin dipelajari, jadi masih belum sempurna. Coba pada saat itu, dia terus susuli lagi dengan jurus yang ketujuh. Heiwei Sipciu, kalau tidak binasa sekurang duanya degou pasti akan terluka berat. Malah hal yang harus disayangkan itu tak cukup begitu saja, karena setelah mendapat pengalaman pahit itu, degou telah dapat menarik pelajaran berharga dari ilmu pedang Tsu Hei Kiamhua tersebut. Dikelak kemudian hari walaupun ilmu pedang Tio Jiang telah sempurna, namun tak mudah lagilah kiranya untuk mengalahkan degou. Dan memang hal itu telah terjadi di kemudian harinya, hanya saja lebih baik kita jangan melantur kekejadian yang belum datang. sewaktu degou dengan kergeliatannya yang luar biasa itu dapat menggelincir keluar pintu, dengan bernapsu. Sekali Tio Jiang terus akan mengejarnya, tapi Chengbo Siangjin yang tahu akan kekuatan mereka tadi, buru dua mencegahnya, Jiangji, Kiyo Susyok hendak bertanding dengan dia, mengapa kau turut duaan menimrum? Tio Jiang menurut tapi mulutnya menyomel, bangsat itu telah membuat marah Suci, sehingga Suci menangis tak mau sudahnya. Orang dua bermula mengira kalau anak itu tentu mempunyai dendam besar sehingga hendak mengadu jiwa dengan degou, siapa kira hanya lantaran soal Beklian menangis saja. Sudah tentu orang dua sama geli melihatnya. Tapi bagi Tio Jiang hal itu merupakan soal penting. Beklian tertawa, dia juga merasa berbahagia. Beklian menangis, dia pun turut bersedih. Ya, segala apa yang dirasakan oleh si jelita itu, seolah dua seperti dirasakannya juga. Tadi dia coba hiburi Seng Suci, tapi sebaliknya dari menerima kasih Beklian malah menumpahkan kemendongkolan hatinya pada Tio Jiang. Anak itu sudah kenyang menerima gegeran, dampratan, Seng Suci, jadi dianggapnya biasa saja. Tapi apa yang paling menyakitkan hatinya ialah rasa sedih yang dikandung oleh Beklian itu. Mengapa Seng Suci sampai sedemikian berdukanya? Ah, tak lain tak bukan, degolah biang keladinya. Maka tanpa banyak cingcong lagi, tadi dia telah serang si Qian bin Longkun itu. Walaupun akhirnya ditegur oleh Cheng Bo Xiang Jin, namun hati Tio Jiang tetap pus, karena dengan perbuatannya tadi dia merasa seperti telah Tio Jiang tetap puas, karena dengan perbuatannya tadi dia merasa seperti telah menunaikan panggilan hatinya untuk membela Beklian. Jiang Ji jangan semelarangan mengomong lagi dua Seng Suhu membentaknya. Dan Tio Jiang pun tak berani bercuit lagi. Setelah sekalian orang sama keluar untuk menyaksikan pertempuran, Cheng Bo Xiang Jin segera mengajak Ki Che E Tiong, Ki Heng, mari kita masuk ke dalam saja untuk merundingkan masalah yang penting. Dengan ucapan itu, Cheng Bo telah mengira, betapa lihainya degolah namun rasanya Kiao Tsu cukup dapat mengatasi. Dan kalau orang Shida itu sudah dipecundangi, kiranya yang lain dua pun takkan berani mengadu biru. Adanya Cheng Bo bergegas dua balik ke gunung lagi, kiranya memang mempunyai suatu urusan yang penting. Oleh karena Cheng Bo mengatakan masalah penting, maka Ki Che E Tiong segera mengikutnya. Sudah sejak menyaksikan ramai dua tadi, Yan Ciu ketarik sekali hatinya. Hanya lantaran Suho-nya berada di situ, jadi tak beranilah ia ini itu. Tapi begitu Cheng Suho sudah berlalu, segera ia loncat mencekal tangan Tio Jiang, suko hayo kita lihat Kiao Susok menghajar si kurang ajar itu. Dengan tersenyum tawar, Tio Jiang menurut. Tapi baru saja dia melangkah keluar pintu, di sana dilihatnya Kiao itu sudah saling berhadapan dengan Tego. Jarak keduanya hanya terpisah dua meter saja. Bergegas dua Tio Jiang menuju ke dekat tanah lapang itu. Dengan tempelkan badannya pada suatu batu karang yang menonjol, dia tegak berdiri mengawasi jalannya pertandingan. Tau orang tak begitu mempedulikan, Yan Ciu mendongkol. Ia pun menyingkir agak jauh dari suko nya itu. Tak berapa lama kemudian, Kiao Tu dan Degau masing dua bertukar salam, setelah itu mereka lalu sama mundur sampai satu tombak jauhnya. Dengan metu saling mengawasi, mereka segera bergerak berputar dua. Sekalipun, Tio Jiang bukan tergolong jago kelas satu, namun enam tahun dia suh oleh seorang ahli kenamaan macam Cheng Bo Siang Jin, dia pun cukup mengetahui arti gerakan kedua orang itu. Betul nampaknya saja mereka menayal duaan, yang satu berkipas dua yang lain menggendong tangan, namun sebenarnya mereka itu sedang bersiap dua untuk suatu pertempuran dasyat. Gerak kaki Degau merupakan sebuah lingkaran kecil. Sewaktu bergerak dua itu sikapnya tenang sekali. Pula gerakannya itu agak aneh, sehingga tiada seorang pun yang mengetahui gerakan kaki ilmu silat apakah itu. Sebaliknya kaki Kiyotu berputar dua dalam formasi lingkar besar, malah mengitari daerah Degau sana. Langkah kakinya sangat anteng, kokoh bagai gunung taisan. Nyata ilmu silat keduanya itu berlainan, namun dua-duanya adalah ahli semua. Kini perhatian semua orang ditumpahkan ke situ. Sejenak kemudian, tiba dua Kiyotu tertawa keras. Ilmunya Lua Ekang adalah pelajaran dari kaum agama. Dalam beberapa kitaran saja, dia telah dapat mengalurkan tenaga dalamnya ke seluruh tubuh. Tertawanya tadi, pertanda dari sudah mengalirkan tenaga itu dan begitu keras suara ketawa itu hingga orang yang belum tinggi ilmu silatnya, pasti akan terpelanting kaget. Cian Bin Long Kun, silahkan menyerang dulu serunya kemudian. Dengan sengit Kiyotu tempur Degau yang telah membokong kawannya. Tapi Degau tak menyaut. Ilmunya Lua Ekang adalah atiaran dari Ang Hwa Chin Tyein Gunung Kotusan, yang berpokok pada ketenangan. Menghadapi Musul Lihai, harus makin tenang dan sekali dua tak mau menyerang lebih dahulu. Memang hal itu sudah diketahui Kiyotu, siapa telah sengaja bertanya untuk menggodanya. Tapi di luar dugaan Degau telah menyahut, baik Seraya menghampiri maju, sembari melipat kipas terus gunakan tangkainya untuk menutup kedua pundak lawan. Cepat dan berbahaya adalah serangan Degau itu, sehingga Kiyotu tak menyangka barang serambut pun juga. Cepat dua dia pendakan tubuh, begitu membalik siku lengannya, kelima jari yang laksana kulit besi itu, segera mencengkeram siku tangan orang. Atas ancaman itu, Degau mundur ke belakang Seraya tertawa, karena serangannya tadi itu ternyata hanya gertakan kosong saja. Jangan lari bentak Kiyotu dengan marah ketika tahu dirinya dipermainkan begitu. Berbareng dengan memburu maju, kini diagunakan dua tangannya untuk mencengkeram. Begitu hampir mengenai, kedua tangannya itu dipentang. Yang kiri untuk mencengkeram pinggang orang, sedang yang kanan untuk mencengkeram ke arah dada. Dengan bersuit nyaring, tiba dua Degau melambung ke atas, melayang ke atas kepala lawan. Dan ketika berada di atas kepala, dia segera tutupkan kipasnya ke arah jalan darah, pehap hiat diumbun dua kepala. Menampak lawan telah gunakan jurus yang berbahaya, Kiyotu segera putar tubuhnya untuk mencengkeram paha belakang lawan, tapi si Degau dengan lincahnya sudah melorot turun ke tanah lagi. Kini dengan tangkai kipas, dia merangsang seru sekali, menghujani lawan dengan tutupkan dua yang berbahaya. Mau tak mau terpaksa Kiyotu harus mengakui kalau lawan itu betul dua seorang berisi. Dalam pada itu berpikirlah dia, kalau kali ini sampai tak dapat mengatasi lawan, mungkin di kemudian hari sukar untuknya mendapat kedudukan layak di dunia persilatan, akibatnya, Tian Te Ehwe pun akan merosot namanya. Dengan ketetapan itu, dia segera berlaku hati dua sekali gunakan ilmu cengkeram toh beng cap Jit Jiao. Begitulah dalam beberapa kejap saja, kedua rival itu telah bertempur lebih dari 30 jurus. Makin lama, makin seru. Sesaat saling merapat, sesaat saling berpencar, gerakannya kian pesat. Orang dua yang menyaksikan, sama berpudar penglihatannya. Selama itu sudah beberapa kali Chiyok Xiaolan hendak tampil membantu, tapi selalu dicegah oleh Chiyok Jisoh. Pada saat itu Chiyok Yang menampak Beg Lian muncul dan berdiri di tempat agak berjauhan, sedang Han Chiyok malah sudah lari memapaki Seng Suci. Seperti terkena. Strom, Chiyok yang segera hendak menghampiri Seng Suci juga, tapi baru hendak mengangkat kaki, tiba-dua merasa ada suatu tenaga yang luar biasa kuatnya telah mencekik tengkutnya, leher belakang. Dalam kagetnya, dia terus hendak berpaling ke belakang, tapi oleh begitu kuat cekikan itu sehingga tak dapatlah dia gerakan lehernya. Malah sesaat itu kedengaran si pencekik itu berseru, Buyung, jangan lari. Kalau kau pergi, Seng Taiya pasti takkan bisa melihat pertunjukan bagus. Mereka berdua telah bertempur dengan seru, ya tidak? Dari nada suaranya, tahulah Tio Jiang kalau orang itu adalah seorang tua kid yang dijumpainya di gunung tempoh hari. Seng Taiya serunya dengan kaget, tapi baru mulutnya berterak, atau lehernya dirasakan seperti dicekik keras sehingga sampai hampir tak dapat bernapas rasanya. Buyung, kalau berani berterak lagi, awas. Jangan sampai orang dua itu tahu aku berada di sini siorang tua aneh itu mendamperatnya. Dengan terengah dua Tio Jiang mengiakan. Seng Taiya, tapi kendorkan sedikit cengkeramu itu ah. Bagus, Buyung, kau berani mempermainkan Seng Taiya kembali orang tua aneh itu mendamperat. Tio Jiang meringis, namun tak berdaya untuk lepaskan diri. Masa aku berani mempermainkan kau dia memprotes dengan berjengit. Seng Taiya ketawa terbesit dua, rupanya saking gembiranya, ujarnya, kalau Seng Taiya kendorkan tangan, kau tentu akan ngacir pergi bukan? pikir Tio Jiang, orang tua itu memang benar dua seorang aneh yang linglung, sahutnya, aku tak pergi dan membayangimu, kau mau tidak melepas aku? Kini agaknya seorang tua linglung itu puas, lalu kendorkan cengkeramannya. Beberapa kali Tio Jiang usap dua batang lehernya, dan coba gerak duakan kepalanya supaya kendor, setelah itu lalu menghela nafas. Ketika dia mengawasi lagi kegelanggang pertempuran, kiranya kini Kera bertempur dari Kiyotu dan Degau itu sudah berubah sifatnya. Kalau tadi keduanya adu kegesitan, kini ternyata lambat dua saja gerakannya, sehingga Tio Jiang dapat melihatnya dengan jelas. Tapi itu bukan berarti keduanya sudah kepayahan, malah pada kebalikannya kini telah menginjak dalam face, tingkatan, yang berbahaya. Tak lagi Degau jual obral tertawanya, tapi dengan delikan sepasang matanya dia menatap tajam dua ke arah Kiyotu, siapa sebaliknya pun berlaku demikian juga. Keduanya sama berputar dua kian kemari, kemudian pada lain saat, dengan menggerung keras terus saling menerjang. Anehnya, hanya sebentar saja saling terjang itu berlangsung, karena pada lain saat mereka sudah saling pencar dan kembali berputar dua lagi. Bagi orang yang belum tinggi ilmunya silat, tentu tak tahu apa artinya itu. Ini berlaku juga pada Tio Jiang. Tapi semtanya yang bersembunyi di belakang ia selalu kedengaran merici sendirian. Sesaat mengatakan ah, sudah enam jurus, kipas anak itu meleset, kalau tidak tentu dapat menutup jalan darah Tiantai Hiyatlawan. Tapi pada lain saat kedengaran dia berbisik ah, tiga jurus yang hebat, cengkeram orang itu leput, sayang, sayang. Bermula Tio Jiang mengira kalau orang tua Lingelung itu ngacobe lotak keruan. Tapi begitu dia memperhatikan dengan seksama, ialah ketika kedua orang itu saling terjang lagi, ternyata memang benar seperti yang diocahkan oleh si Lingelung tadi, kedua orang itu telah saling lancarkan serangan dengan gerak yang luar biasa cepatnya. Mengetahui itu, diam dua Tio Jiang kagum atas kelihayan siorang tua aneh. Demikianlah kedua orang itu telah bertempur hampir 200 jurus, tak tetap belum ketahuan menang kalahnya. Cian Bin Long Kun Dego berpuluh kali melancarkan tutukannya, tapi tak dapat menemui sasarannya, akab baliknya ilmu Toh Beng Capjit Jiao yang bergaya tiga kali serangan kosong satu kali serangan iai dari Kiyoto pun tak banyak gunanya. Masing dua saling mengagumi kepandaian lawan. Tapi sekonyong dua dego merubah gayanya. Kakinya dimiringkan, sebentar ke kanan sebentar ke kiri, akal hingga sukar lawan untuk menerjangnya. Sedang kipasnya tiba dua dikibaskan, sehingga kain lipatannya terlepas jatuh. Kiranya rangka kipas itu terdiri dari 14 batang lidi baja. Begitu dipentang untuk dibuat menyerang, dapat menusuk jalan darah lawan sampai 14 buah banyaknya. Kret, kret pakaian Kiyoto telah dapat dilubanginya beberapa buah. Sudah tentu buru dua Kiyoto lancarkan pukulannya, terus loncat mundur, serunya, orang seder. Kiyo Jia pun hendak gunakan senjata. Silahkan sahut dego. Begitu tangannya merogoh pinggang, Kiyoto telah menarik keluar sebatang pian sebesar lengan anak bayi, panjangnya hampir dua meteran. Pian itu lemas sekali, warnanya kuning kemerah duaan, terbuat dari anyaman urat dua kerbau. Dengan mencekal pecut, Kiyoto makin bertambah garang. Sekali mengibas, dia menghajar lawan. Namun dari menyingkir, sebaliknya dego tetap berdiam diri, malah maju menerjang sekali. Benar ujung pian itu melayang ke punggung dego, tapi empat belas batang lidi baja dari rangka kipas itu maju menusuk. Sudah tentu karena tak mau tertusuk, Kiyoto menggeliat ke belakang dan karena tubuhnya mundur ke belakang, tangannya pun turut tersentak ke belakang, jadi piannya pun makin keras jalannya. Namun bagaikan seekor belut, dego miringkan tubuhnya ke samping sampai hampir seperti jatuh ke tanah dan berhasil menghindar dari hajaran pian yang sebaliknya. Kini terus langsung menghajar tuannya sendiri. Cepat dua kiyoto memutar tubuh agar piannya melibat lawan lagi. Tapi dego tak kurang sebatnya dorongkan kipasnya ke muka sehingga terserak tujuh batang di kiri dan tujuh batang di kanan, dengan dijepit oleh kedua jari ditusukan ke arah jalan darah Hang Si dan Hok Toh, sekaligus dua. Dan dalam pada itu, dia loncat ke atas untuk menghindari hajaran pian, lalu maju menerjang. Dua buah serangan itu, aneh dan cepat sekali. Hajaran pian tadi, telah dilancarkan sekuat dua yang ia oleh kiyoto yang ingin lekas dua merebut kemenangan. Dirangsang begitu aneh sehingga hampir sadia jalan darah Hang Si Hyatnya kena ditutuk, telah membuatnya terperanjat dan tersipu dua buang dirinya ke tanah untuk bergelundungan. Dengan berbuat begitu, barulah dia dapat menghindar dari serangan musuh. Kalau ahli silat bertempur, jurus duanya memang aneh luar biasa. Kira kiyoto menolong diri itu memang istimewa, tapi lebih istimewa lagi adalah serangan yang berikutnya dari The Go. Dengan miring dua seperti orang mabuk yang sukar diduga arah langkahnya, tiba dua dia merangsang dengan cepatnya. Lagi dua kiyoto terpaksa menyingkir mundur. Saking bingung akan gaya serangan orang, dan sibuk menyingkir ke sana-sini, terpaksa kiyoto tak dapat kegunakan pepisaunya. Melihat kiyo susoknya terdesak, Tio Jiang berulang dua membanting kaki. Tleba dua orang tua linglung yang bersembunyi di belakangnya tadi berkata, gerakan anak itu disebut Hang Chumei Chiu, ilmu istimewa Ang Huat Chinjin dari Gunung Kotusan.